Mas apa dek? Lihat aja Progo lati ini kok oke lah Mas apa dek? Kalau ditembangi Ku cari cari teman hidup yang sejati Akhirnya saya belajar juga Oh iya ya Memang jenet yang istriman itu adalah Sebagai tulang rusuk itu yang kakung Maka memang pantes dan sopannya Lebih dihargai Memang Tenggirio justru njemput tamu Niko malah lebih indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Alhamdulillahiminasya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal-mursalin Sayyid di Allah Classir Al-Hur���irrahim Alhamdulillahirrahim Kal results Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanaka wa'alaikum Rasulullah min anfusikum Azizun alaihi ma'anidum harisun alaikum bilmu'minin ra'ufurrahim hasbiya Allahulah ilaha ilahu alaihi tawakal tuwa huwa rabbul arashila alaikum bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhanna sudaku rabbakumul adhiya khalaqaqum khalaqaqum min nafsi wahidati wa khalaqaqa min haza ujaha wa batza min hu marijalan kafir wa nisa wa taqallah wa taqallah aladhi tasa alu nabihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba waqala aidan lilwaladi alal walid thala satu hukukin ayyuhassina ismahu ayyuzawijahu idha adraq ayyuhallimahu alkitab alkitab ayy al-qur'an amma ba'ad hadratal muhtaramun walmukaramun para alim ulama barokiyai aladhinahum baro sadul ambiyang kangtansakullo ta'adhimikullo gurmati ngarsanipun ramawakiyai Abdul Wahab karsanipun ramawakiyai Hasan Idris karsanipun ramawakiyai Ahmad alaikum warahmatiyah al-qur'an amma ba'adhimikullo gurmati paro kiai inggang tansah sumanding kelawan kitab suci kebareng beber wahyu kalaming ilahi ngulawen ta'hsangyaning porokatdang santri inggang minongko pewarisya kanjeng nabi opoto kanktipun warisya kelawan kanjeng nabi mbutan kejawi akhlak kelawan ngilemoni pun kanjeng nabi ingkeng tansah migunani tumrap gulapan jenengan sami alohuma tansah kulu gormati ngarsani pun bahlurah ngarsani pun pejabat pemerintah setempat wantening desa karang tengah wantening dusun cirong ngarsani pun bahlurah mbah karyoto bobo karyoto sedoyo perangkat pejabat pemerintah setempat yang terhormat ingkeng ngemban amanah dari masyarakat menuju masyarakat karang tengah yang bermartabat dan bisa selamat dunia dan akhirat alohuma amin tansah kulu gormati kular kebesar ipun bapak rusdianto ibu carwi dan pengantin berdua mbah liah agustina binti bapak rusdianto ibu carwiati kaliantin bagus midi risalti miharjo bin bapak noto miharjo ibu sanem bak liah kali mas aldi mas midi once bak liah kali mas midi semoga jadi kularga ingkang mawad datau warahmah ma'as sakinah minat dunia hatal akhirah Allahumma anak-anak sing soleh salihah anak-anak sing barokah anak-anak sing manutur ora seneng adoligab lanuki sang janin keluarga besar wantening ranting karang tengah wantening arsani pun dewan suriah dan vidyah ibu muslimat fatayat kepe onsor banser lanuki saking jacaran limas ingkeng tan sagulu gurmati lanuki setayu sang janin poro rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'as siral muslim muslimat rahimakumullah sarang-sarang monggo pulau dereg akan menekong bud sing arsad dalam Allah subhanahu wa ta'ala biha qawlina alhamdulillahi rabbil salawat salam tersurah kepada baginda ganjang rusul muhammad sallallahu alaihi wassalam yang kita nantikan syafaat pertolongan bin jang yamil qiyamah Allahumma doa ada doa yang berwujud lambang dan berwujud lafal doa berwujud lafal allahumma barik lana doa berwujud lafal bismika allahumma ahyawa bismika amud doa berwujud lafal bismillahirrahmanirrahim doa berwujud lafal jenengan kulo sedoyo ngucap singdati pentunga nikunamanya doa berwujud lafal nomor dua doa berwujud lambang mertua ngerti ngilmu ngarep teradak anak gambar wujud lambang lambangnya apa wid gedang karo tebu maknanya apa wid gedang karo tebu umpamanya nasi nganggo wid gedang karo tebu doa yang berwujud lambang wid gedang karo tebu kue doa mertua maring mantu mertua 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 tak geget geget tak gadang gadang aku wismantep ayo melebu wid gedang karo tebu kontan mali doa kadasi berwujud lambang contoh ada orang tua dulu bayi 6 lahir ini kalau pelajaran mbak lia umpamu nak nganggo ngisor bantal ada pusing memberi wujud pemes utawane latin atau gunting ngisor bantal bayi itu mboten musrik karena yang namanya benda itu tidak memiliki hukum sebuah benda tukul kemusrikan kemusrikan terletak pada ini dan ini bendanya tidak memiliki hukum tergantung menungsan benda tidak memiliki hukum anak yang ingin matur bayang haram haram tergantung penggunaan yang namanya benda tidak memiliki hukum sekalipun daging babi haram tidak dikonsum bagi orang islam ciu haram dikonsum yang salah bukan bendanya menungsan ini apa benda tidak memiliki hukum penggunanya yang dipertimbangkan termasuk anane degan kelapa hijau yang mau ngaji karo degan janur pengantin gawat janur janur memberi makna janur 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 padanya Allah janur tiga w kupat wong dong karo Allah lantaran kupat ibu selamat hamil mbak lia besok 4 bulan 7 bulan selamat anak kupat kan pada apa wong dong ya kan pada kupat ngaku lepat karo gusti Allah ibu ada seorang bayi ngisor bantal bayi anaw ujuda pemes utawani besok silik utawani gunting itu buatan musrik mulanya ada seorang ayah namanya Imron kepingin dua anak singgagah, singkereng, singhebat diberi nama Musa Musa kue arti nela ting lana pesa bahasa arabe pesa arah nesikin mulanya nengteng sirong anak bapak jenenge pak sikin berarti arti nepak bilang nge monggo, monggo bapak monggo pina rasa kecoh monggo, paksikin gue arti nepak pesa nanti ngerigi paksikin berarti arti nepak pesa nanti ada dalam pembahasan kita doa ada dua satu berwujud lafal dua berwujud lambang aja kaget doa ada dua satu berwujud lafal yang kita ucapkan kita nyuhun karo Allah yang kedua berwujud lambang maka njeng nabi dawu nekulon jenengan esih kepingin ditulung karo gusti Allah aja bosan-bosen nulungi wong liya nekulon jenengan esih karep esih kepingin ditulung karo Allah caranya aja bosan-bosen kulon jenengan mudah tangan kulon jenengan nulungi wong liya nek kepingin doa kita gampang diijabah caranya anak apa caranya aja bosan-bosen dongak nasi ngapik-apik maring wong liya kulonik dongak angel diijabah kenapa kadang saya dongak untuk awake dewek kita berdoa saya sendiri nungungi wong liya angel diijabah tapi nek dongeng goti yang sanes saya mendoakan jenengan mengaminkan gampang diijabah dan tenang saja saya tidak perlu khawatir doa yang saya panjatkan untuk panjenengan untuk mbak liya untuk mas midi itu doanya gampang diijabah dan saya tidak rugi kenapa tidak rugi apa yang saya doakan balik kepada awak saya sendiri dongak elek yang balik maring sing dongak dongak bagus yang balik sing dongak mulanya nek jenengan dongak elek mungkin bisa jadi kesembatan sing ditongak-dongak nah tapi jenengan melu rugi kenapa yang anda doakan balik maring hawak sing kirim dongak nge nge mulanya jenengan aja ngasih bosen mendoakan tanggane pak moga-moga jenengan sing sehat sing warah selamat sing barok usahaneh walaupun jenengan orang dongeng gue awak ke dewek jenengan dongak dan jenengan aja khawatir doa yang anda panjatkan mesti ke diijabah karena orang lain dan doa itu balik maring awak ke sing dongak nge si kepengen dongene gampang diijabah caranya aja bosen bosen mendoakan kebaikan kepada orang lain nomor dua kenang apa dongene angil diijabah mereka bisa jadi diolintonga dewekan gulandonga Allahumma ya Allah rabidu kusti rabidu pengiran gula gulandonga abc diantakan zet kenang apa anggil diijabah bisa jadi sayalintonga bisa jadi dongene dewekan dan ini berjalan bapak rustianto ibu carwi bapak mnoto miharjo ibu sanem ngembalak kenti yang kadah dulur perek kon caket kon raket dulur adho kon pada caket kon pada mendoakan niki mbak liah gustina binti bapak rustianto kalian semoga kulargani barokah kularga ingkang mawad da wa rahmah ma'as sakina minat dunya ilal hatal akhira barok allahulaka wabaraka alaika wajam mga bainuk mafi khair bi barok katil fatihah a'udhu billahi minasyum banir ranjim bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim maliki yawm iddin iya kan amud wa iya kan astahin nuhd sirad al-mustaqib sirad al-lazina an'amda alayhim ghair al-maghdubi alayhim walab allin amin hasbi allahu la ilaha ilahu alayhida wakaldu wahua rabbul arashil azim walhamdulillahi rabbil walakad khalaknal insana min sal-salim min hama'im masnon menungsa kue cicitra kelawan lemah mulanya menungsa kelangan cicitra kane menungsa singkang lemah itu nabi adam alayhim alayhim salam lah kita menang keturunan dari saripati tanah apa yang orang tua makan minum banyak manggul menang lemah panganan apa menduan masa pakang lemah mendoan tempe kedele kedele ditandur nang lemah gantum ya dari gantum gantum nandure keng lemah pari keng lemah semua makanan di hadapan penjenengan yang anda makan menikah asal baku bahan bakunya dari tanah dari saripati tanah saripati tanah jadi jadi panganan gue mau jadi saripati tanah jadi ini patang perkara jadi daging jadi ketih abang jadi ketih putih jadi ampas ampas gue tahu kasroh apa gue oh sampai esok pada mengetuk tahu tahunya dikasroh dari darah putih ini orang manggone senduring weteng sanggih guluk ini orang manggone bagian nopo kantong pun menik datini banyu suci datini orang manggone dituk banyu ini orang manggone dituk banyu campur dhati si wujud dh 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 calon bayi mas midi mbak lihat dati si nanti banyu campur dhati si patang puluh dh pertama wujud dh dh banyu suci mundak patang puluh dh kaping pindo genti dh ketih melondo patang puluh dh kaping teluh wujud dh 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 patang puluh patang puluh patang puluh genep satu rong puluh dh cara janin janin patang puluh dh patang puluh dh patang puluh dh 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 cara etungan kepenake patang bulan van fu hurroh ditiupkan nyawa ke dalam jabang bayi mula besok mbak lia ketika umur empat bulan tanglet galibu carwi umur empat bulan wateng labu kedutan jerek konyong urung tau meteng malah netakon galibu carwi tanglet galibu sah sah namengkang sambun ngelambai caranya rasanya ham hamil ruh mudun nang janin kue karo patang perkara mulani ibu aja ribut perkara patang perkara mergani anak jatai dewek dewek yang pertama adalah rezeki nomor dua adalah jodoh kulo orang ribut mergani kulo ngerti anak tulisani dewek dewek kulin besok jodoh ini sapa anak tulisani cuma si belereng siapanya blur si blur tapi kulo yakin yang namanya jomblo pasti akan berakhir naik orang pelaminan paling yang kuburan tenang saja jodoh nomor tiga perkara umur umur rono jatai masing-masing kulo umur 22 tahun mas midi umur berapa mas 26 berarti bedanya beratap 4 tahun berarti saya ada yang senengan kulo 22 tahun malang kuyo bule malah deneng lagi kulo saya ini 22 tahun mas midi jadi kulo arm arm ngandani pengantin kulo mboten wani kulo mboten nasihati kulo babar belas sorawani wong nyatani wong kelimbah yai mas ulin ini pengantin kan nurung lakoni nikah kulo jani sembatin bimbang yang kenapa kulo 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 mboten perkara jodoh perkara jodoh orang seriput mereka tulis masing masing semua orang diciptakan berpasang pasangan sendal pasangan terk gandeng masa kamu kondangan sendirian kan kasihan tapi misalnya kami misalnya orang urung bojo si lajang si bojang peran kondilala mati ini beripun mas sulit kenapa ketemu jodoh ketemu jodoh ketemu suarga negus Allah jodoh siji rejeki lor jodoh telu umur perkara umur orang kena ribut saya 22 tahun mas midi 26 tahun malekat gue seneng malekat izrael gue paling seneng naik acara kumpul kumpul menung jadi kita selesai kulun jeneng ini bag buis anak tulisan ke ulin kita selesai umurnya dari pira sana tulisan kita selesai tulisan 5 tahun maning saya anak saya telung 65 65 65 tahun maning balura telung 6 tahun maning ibu ibu limang menit maning makasih ini lah istana tulisan orosa ribut perkara umur sing terakhir perkara pati perkara pati saja diribut ribut sing jeneng mati kue siji dalane kue sewu nek pansen titipan sinem mati kecocok rito beda dimargan neng pati dalane pati mau kecocok rito anak mati meriang, iya anak mati gara-gara ketibanan pulpen pulpen sederhana maksudnya anak mati kue satu nyawa kue siji, mati siji tapi tidak seorang ribut perkara mati anak nyatanya, umur patang bulanku panjang dengan samibak bu ada tulisannya masing-masing rejeki ada tulisannya apa namanya umurnya perkara jodohnya dan perkara mati umur patang bulan menungsa nangalem dunia dibagi papat mas nidi yang pertama, orang dua bapak, orang dua ibu nomor loro, orang dua bapak, orang dua ibu nomor telu, orang dua ibu, orang dua bapak nomor papa, orang dua bapak, orang dua ibu yang pertama, orang dua bapak, tidak paham nomor loro, orang dua bapak, orang dua ibu yang pertama, orang dua ibu, nabi adam nomor dua, dua bapak, orang dua ibu yang pertama, orang dua keterangan yang pertama adalah siti hawa karena dicidak dari tulang rusuke nabi adam alaihi salam, datik no wong wadon, datik no perempuan namanya hawa dari tulang rusuk sebelah kiri tadi pernah ditanya, mas nyongret takon ya, kenang apa gustalo mien mencetak wong wadon hawa dari tulang rusuk sebelah kiri kenapa bukan dari tulang kepala bayi asing apa, asing lebih mulia ngapa orang tulang geger si pengapa yang buri kepenak ngapa bukan dari tulang samparan dari tulang kaki jawabannya simpel, mas midi kenapa? dulu siti hawa dicidak bukan dari tulang kepala bukan dari tulang kaki tapi dari tulang rusuk sebelah kiri perke manggun karo ati jawabannya simpel, kenapa? kalau Allah gemien cetak hawa dari tulang kepala sepreni derajatai wong wadon disembah-sembah nang wong lanang merganekang tulang kepala lani wong wadon kenapa bukan dari tulang kaki nek wong wadon dicidakkan tulang kesamparan tekan sepreni derajatai wong wadon ditak-itak nang wong lanang merganekang tulang samparan tapi hebate atili gusti Allah mencedak wong wadon siti hawa dari mana mas? tulang rusuk sebelah kiri perke manggun karo ati merganek wong wadon tumrapai wong lanang disayangi dan dicintai begitu besti ntaranya apa sih? oh iya nomor lorok siti hawa dua bapak orang dua ibu keterangan yang satu lagi adalah nabi sis alaihi salam siapa itu nabi sis? nabi adam karo hawa siti hawa selama hidup nabi babaran pingso ngolas babaran pingso ngolas saban saban babaran metune loro kembar lanang wadon lanang wadon pertama babaran matang maning babaran lanang wadon maning matang maning babaran lanang wadon maning berarti berarti sangga las pingpindo pintan bu telung pulu wadu lasing babaran pertama lanang wadon di jodok na karo babaran singka pingpindo selang seling orang di babaran lanang wadon babaran pertama mengkoti jodok na karo babaran singka pingpindo nih selang seling yang pertama karo lorok lorok karo nomor sing perutama jadi selang seling ngalalah babaran yang terakhir siti hawa mungetok na wadon si jito akhirnya hawa gotak mas apa udah begini seperti ini yang bernyata ketawa kekdungi sampe nora dati lho anaknya nyong ngonggungu sing dati lho nyataannya wadon dati ini mas nyataannya biasanya lorok si jianak wadon si j hawa gotak gising wadon si jim mas ini seperti ini, akhirnya Gusti Allah memberi keadilan nabi Adam ada yang berkata banyu ada yang berkata dari cara jeremoni di bayi tabung cara ini jepule yang berkata jadi ternyata ada yang berkata telurnya ada yang berkata Adam karuminye banyu ne hawa jepulai sing dati cempulek genggone Nabi Adam alaihi salam dati diluar kandungan ne hawa nang nam diberi nama lanang diberi nama sis dati Nabi Sis kue pung lanang anaknya Nabi Adam tapi bukan dari kandungan hawa tidak ada dua ramah orang dua ibu Nabi Sis alaihi salam sing nomor telu dua ibu orang dua ramah Sintan Nabi Isa alaihi salam putrani Dewi Maryam lah ternyata wong watun siki rata-rata pada orang gelem kalah karo Maryam dua anaknya dua ibu orang dua ramah mergane orang gelem kalah karo siti Maryam sing terakhir kulon jenengan kabe turunani Adam turunani ibu hawa kulon jenengan nopo ya dua babak ya dua ibu diturunakan karo babak diturunakan karo seorang ibu maka manusia dicidak berpasang-pasangan lani ke Mas Midi mbak liat nikahnya kapan Mas Midi kalau ingin oh ngesuk nika nawaong bojo maning umpama ibunya rawuh misalnya akan nika jam pitu nderek nderek mawon masaknya mengkos ditinggal sedih lah kenapa ketika anak acara saya terima nikahnya A binti B cara bahasa arabi khabiltu nikah hahawadda suwi jabil maril madkur halan ketika orang lanang pengantin lanang ikrar seperti itu misalkan ghalidah perjanjian yang kuat perjanjian yang sakral dan agung ketika mengucapkan saya terima nikahnya A binti B mas kawan seperangkat alat sholat dibayar utang sah sah eh masa dua kali ini kaya nangkutang sah mas nikah nangcil cilongok merdiki nikah nangcilongok ini kaya gampang beda karo wong timur tengah kau cap wong arab mbocok kenah wong lanang mampu segabiannya tapi begitu nangkanyu mas nangcilacap mbocok orang kemudu apa-apa dua nyatanya apa umpam mbocok langkah modal seperangkat alat sholat dibayar utang nikahnya tetap sah tapi wong jenengi utang sampai kapanpun wajib dibayar wajib disahur utang banda sahur ini banda utang omong sahur omong kasunyatan utang temung sahur kenyataan besok nang orang-orang masyar bianna wong tongkrong dodok melayu kabutan melayu kabutan ngadek beka ngelan sapa gue gambarannya kan jendul kan kuburan tengah orang-orang masyar jebule kaya gambarannya wong singdwe utang omong nang alam dunia diantaranya nadar nadar oli oli abot sanggane kue anna wong tongkrong nang orang-orang masyar aja mending melayu aja mending melaku wong ade getok beka botan ngelan sapa gue wong singdwe utang banda tau du utang omong nang alam dunia dewek sanggup bayar tapi ora dibayar bayar wong utang kue gampang abot sanggane dunia akhirat selalu alam muhammad ketika anna wong nikah ibu nerawo sekedap nyakseni melundonga kenapa ketika mas midi dikulawing ngobil tuh saya terima nikahnya lia agustina binti bapak rusdian Thomas kawin tersebut dibayar ketika mas midi mengucap ikhra tersebut bumi bumi keder langit mbledak arasi hurik sapa bayar sing dongah pada waktu itu dongah ini gampang banget diijab bakar kusti Allah saking mulia iya saking agung iya sebabnya kenang apa prosesi itu mengalami prosesi penghalalan barang haram sing maune haram disentuh oleh mas midi mbak liya barang anak kalimat saya terima nikahnya disentuh oleh mas midi mbak liya orang mung halal tapi tidak disebab tumurun ganjaran ibadah paling tua ibadah nikah yang dilakukan oleh Siti Hawa dan Nabi Adam ibadah tertua pernikahan awal lul ibadah adalah nikah nomor 2 mas midi ibadah terpanjang waktunya adalah nikah kalau ulin sholat usali fardaduhri usali fardaduh subahidakan salam di sholatnya rambung ibadahnya rambung pulau puasa ramadhan nawaitu sawmagheddin takkan buka puasa ya rambung puasa rambung ganjaran ganti acara liane tapi nikah kubil tuh saya terima nikahnya dari situ tulis ganjaran apapun dilakukan oleh suami istri dati ganjaran sampai kapan sampai kapanpun asal titelnya masih suami dan istri apapun yang dilakukan suami istri kubil ditulis dati ganjaran wong bojong gulit ganjaran banget yang gampang nomor 3 ibadah ternikmat adalah ibadah nikah kok bisa ibadah ternikmat nikah fikulli ladhatin wasyahwatin hasana fin nikah sabun perkara barang sing nopo fikulli ladhat barang sing enak barang sing lezat barang sing nikmat wasyahwatin dan nuruti syahwat hasanah dati barang sing apik fin nikah hanya ada di dalam pernikahan liane orang anak mulanya mas midi bersyukur jenangan kali mbak liang gulit ganjaran saking gampang nyong gulit ganjaran mandan kaboten temenan mandan kaboten kok bisa kalau minum saya punya ganjaran minum ya sesuai tuntunan kanjeng rasul yang pertama tangan kanan tangan kanan dengan tiga kali tegukan setiap tegukan jangan bernafas menikin nafas orang lepumaring banyu tangan kanan minum ucap bismillah dengan tiga kali minum kemudian rampung alhamdulillah ini hanya ganjarannya orang yang jomblo begitu dua bojo dobel ganjaran sekang gawene wetang dati ganjaran nyong mitang gawede ganjaran ganjaran ngekel ngekel dewek nyuguna nyuguna dewek nginum minum dewek ganjaran si tapi begitu dua bojo sekang minum tok jadi pirang pirang nempit dari minum nyak ayem beng ngaji suara papa ya ayam yupin yupin yuk kata ni kono bay ayam ayam lanang apa iya jagung tukang urjan dikipi ayam kembali ke laptop ketika saya minum ganjaran mungsi citok caranya minum sesuai tuntunan ganjaran rosu yu wes tapi begitu mbak liya mas midi dari segi minum ganjaran double pirang pirang mbak liya dame pedang kopi apa apa cangkir di paringi kopi rong sendok paringi gula pasir rong sendok di paringi banyu panas segini sendok di kudak kelundeng 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 gaweni oleh Allah ditulis ganjaran bukti ini bojo maring suwa suami ganjaran dicucuk kepadah suami mas monggo tembung mas monggo ditulis ganjaran ditawani sisan mas monggo menjukan badi kula duleng kenapa kula siram makan minumnya mas midi menjukan mas midi caranya rasulullah ganjaran maning luwi luwi mbak liya mas barengan apa kena ya boleh caranya barengan mbak liya ngulit bekas mas midi aja malah di bekas mu mas ya kena baik kena 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 sayyidah Aisyah ketika minum bekasnya rasulullah garwan injeng nabi mbak liya itu mencari bekas seorang suami bekas rasulullah ngalah barokai bojo nikisunai ganjang nabi jadi apa apa aku ngulit bekas ya enggak saya yang belum nikah ngulit ganjaran abad ganjaran minum ganjaran mungsi jitok caranya rasulullah minum saya tidur mungsi jitok tapi bareng dwebojo kang gawene dati ganjaran kang gawane dati ganjaran cara menyajikan dati ganjaran tulis ganjaran minum dati ganjaran barengan dati ganjaran caranya rasulullah dan istrinya sayidah aisyah yang nabi ngunjuk aisyah matur mas kalau kepingin ya rasul kalau kepingin diminum aisyah menapa minum bekasnya yang diminum oleh rasulullah tapi mbak liya ketika barengan ngunjuk bareng ke robojo cari bekas sesuai dimana yang dicucuk disitu yang dicucuk dimana yang dicucuk disitu yang dicucuk dan nyucuk ngone sapa yang gawai gawai dewek nginum nginum dewek kalau sapa maka beja beja di sampun pari jodoh kalau Allah ngolet ganjaran dari minum seking gampang belum yang lain lain Allahumma nanti mbak liya nanti mbak liya hamil kenapa gusti Allahumma mulia wong sing hamil titik pun cake ganjaran wong wadun ketika hamil mulanya jere wong mateng rekasa tapi ibunya sebulan balen mateng iya memang karena apa bukannya rekasa tapi nikmati hamil berjani luar biasa ibu diberi kesempatan hamil oleh gusti Allah titik pun cake wong wadun ibadai adalah ketika hamil kok bisa hamil mbak liya ibadah tertinggi wong wadun adalah ketika hamil kok bisa tertinggi karena hamil adalah ibadah dari tumpuk hasil tikel mati ke lang ibadah bisa tak tak kan bisa mateng mergan apa kan ada urutan ada prosedurnya ini yang ditulis jadi ganjaran pertama dibuka dengan pernikahan ganjaran gede wis ketemu sembuh josa ceklan tangan ganjaran dirayu-rayu singwadon ayu-rayu mudik ya Allah dicak mari ngalun-ngalun naji barang dolan karo mangan bakso dulang du langan romantis uwu-uvuan iya kontur tanpa romantis dan berpelukan kayak tele tabis kayak jadi ganjaran wisar ngapa-ngapa tekan gara proyek ganjaran maning tekan hamil mulanya keneng apa titik puncak ibadah adalah ketika hamil jawabannya simple apa jawabannya karena ibadah hamil adalah hasil dari tikel matik tumpuk tumpuk prosedur ibadah ibadah yang lain ganjaran ibadah hamil awan senajan anak somet dituku anak batakur dituku bakso dindrek es apa-apa dindrek mas es di ma'am di bedahar di ma'am tapi ganjaran hamil awan awan kayak ganjaran lagi ngelakoni puasa tengah wangi senajan turung enak kepenak tapi ganjaran hamil tengah wangi kayak ngelakoni sembahyang tengah malam Allahuma begitu babaran rekasa banget rekasa mereka letak ganjaran rekasa yang ganjaran dimana ada rekasa yang ganjaran subuhan rekasa yang ganjaran sodako rekasa rekasa yang keikhlasan ganjaran babaran lara lara tapi sebab tekan ganjaran orang matang babaran lara orang bakal anak kalimat yang yang kalah ibunya ibunya tanpa hisap berarti kan orang babaran banget lara orang anak jaminan seperti itu ketika babaran persalinan kalah ibunya ibunya tanpa hisap kalah bayi bayi miftahul janakun sing suarga orang tua sakarone Allahuma yang dimana yang akan rekasa ini yang akan sebab murah nabi muhammad sarang sarang al-qalb mudayam biadah al-nabi ya nabi wa sallam wa sallam ala al-daha al-nabi ya nabi nabina al-mukarab nabina al-musharab tayal al-arabi tayal al-arabi al-qalb mutayam bitu nabi ya nabi wa sallam wa sallam ala tuha nabi ya nabi nabi al-mukarab nabi nabi al-musharab al-alabi wa sallam bi-pam khudwada al-musharab mulai ya tolur pada ngeci ya ben so bayah re pe tan sa narema mulai ya tolur pada ngeci ya ben so bayah uri petan sa narema kan di rosa ikhlas ningge lagi pergorok kangat dosa dimen tambah mulia dunya lana akhirat taz daya sali wa salim da iman ala madha salim wa salim da iman ala madha wa al mali wa ashada hai 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 Nabi Muhammad nikah Mas Midi Mbak Lia ada tujuan dan ada ada fungsi tujuan nikah makasidun nikah tujuan nikah adalah istihanna fil ibadah memudahkan kita ngelakonin ibadah saya kalau sholat anggil ya ganjarannya pun orang patiah akeh mereka ini saya sholat dewekan jomblo sholat dewekan ganjarannya orang akeh tapi bareng punya pasangan satu tambah satu sama sama dengan 27 satu tambah satu sama dengan 20 Mas Midi bareng punya istri sholat bersama istri makmum seorang istri satu tambah satu sholatnya lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendiri barokai apa barokai satu ini tujuan makasidun nikah makasid nikah adalah memudahkan kita ngelakonin ibadah nomor dua ada fungsi fungsi ini nikah apa Quran mengatakan hunna libasullakum wa antum libasullahun hunna seorang Mbak Lia adalah libas pakaian untuk seorang suami Mas Midi dan sebaliknya wa antum dan engkau Mas Midi adalah libas pakaian untuk Mbak Lia Mbak Lia takon la fungsi niklam di siapa ya kita pakai baju nang karang tengah nang cirong pakai baju di cirong enggak gunanya enggak ngapa enggak fashion ora fungsi pertama pakaian adalah kode anjalna alaikum libas yu hari sawatikum fungsi utama kita pakai baju adalah sebagai penutup aurat penutup sesuatu sing ora patut ora pantas ditampak-tampakan di muka umum aurat tewong lanang baina surut warrubbah antara pusar dan lutut antara pusar dan lutut nikah ini auratnya lagi-lagi auratnya perempuan sekucur tubuh kejoli wajah dan telapak tangan ini auratnya perempuan orang Tuhan Iya ya misalnya nih nyong sembahyang ora kawasan kurkatokan sarungan keberi Mazulin asalkan sholat menutupi tentang aurat eh sholat tetap sah nek takulnya sah tapi orang patut kita orang Jawa hidup di celongok ada sesuatu yang boleh tapi orang patut orang pantas contoh sebentar lagi bulan Muharram satu bulan lagi ini orang-orang satu bulan lagi berapa hari lagi dua minggu lagi lagi mungkin tiga minggu dua minggu kelebih sedik kita ngelakonir mlepuh ning bulan apa bulan surat nge Muharram ada lari-lari lari kampus tengkulo mas nyongar betakon ya di desa saya ada sebuah adat mengatakan nek bulan surat aja Ngo mantu bocah aja Ngo mbarang gawe aja Ngo seneng-seneng itu bukan tentang tentang agama umpaman yang jenangan mbarang gawe nih karena bocah nang surat ya ora papa orang tapi rumornya adalah kenang apa wong jawab ngilari mbarang gawe nang bulan surat jerek monini bulan surat nyiroro kidul mantu kita luruskan kita luruskan tanggal sepuluh Muharram peristiwa sebuah besar sebuah padang pasir yang namanya padang karbala putune nabi yang namanya Sayyidina Hussein dan keluarganya ketika kontur dari Mekah kembali ke Persia kontur Niku dihadang oleh pasukan lawan politiknya dulu lawan politiknya dari Rama Sayyidina Ali lawan politiknya Yazid bin Muawiyah itu mengirimkan pasukan dan ini gara-gara konflik politik berkepanjangan akhir putune nabi yang namanya Sayyidina Hussein kepalanya terpenggal dibantai oleh pasukan Daria Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan gara-gara konflik politik berkepanjangan seluruh kulirga nabi Syedokabeh menyisakan satu anak kecil yang dilala selamat yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin putune nabi yang namanya Hussein kepalanya terpenggal keluargane nabi remuk sedoyo ada yang dihidat kita jarang ada yang dihidat karo tentara pada kenang tomba kenang pedang berlumuran darah mulani wong jawa menghormati kepada berkabungnya Rasulullah mulan surat wong jawa menghormati ada yang dihidat acara santunan yatim biyatu ada yang dihidat acara nopohol masal ada yang dihidat acara selamatan memetri desa atau sedekah bumi jaluk selamat karo gusti Allah anak pribadi gawe apa bubur abang bubur putih bubur abang lambange ketih bubur putih lambange balung ini ku simbol berwujud simbol tapi nyuhun selamat karo gusti Allah kuwe dati orang anak cerita nyiroro kidul mantu kita selaku umat rasul manggon yang silongok melu kerasan duane ganjang nabi keilingan sepuluh surat keilingan sepuluh muharam keilingan sepuluh muharam nopoh putune dan keluargane nabi tewas sedoyo terbunuh sedoyo nganti putut cintanya rasulullah yang namanya sayyidina hussein kepalanya terpenggal kepalanya pisah antara kepala dan badan putune ganjang nabi misalnya jenangan jenangan takon olie ya olie olie bayi apa larangane orang anak larangane tapi bagi masyarakat jawa masaya bulan berkabungi ganjang nabi pada senang-senang bulan berdukane ganjang nabi jenangan takon apa olie ya olie olie bayi siapa sih ngelarang camat ya orang larang lurai ya orang larang kena kena baik malah olie lebih ake olie niku ya mulai orang gawe malah badin olie ake langkah batirnya sih nanti terus kena titik teknik ya yang orang kondangan ini kena titik teknik ya oh iya boleh 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 saja jenangan takon boleh 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 saja cuma kita orang jawa ngerti tembung riku anak tembung boleh tapi anak tembung pantas orang pantas kewas orang kewas luwes orang luwes anak maning barang sing kena tapi orang pantas bagi orang jawa madang nang jero kamar madang nang jero kamar sing esi ngelakuni seperti ini mandeg mergane madang nang jero kamar kue mengkobisa nampah penyakit sing orang nana tambane masak madang nang jero tey siwantan haaa tetonai lama saya nyung bentinnya mengenang jero kamar biasa-biasa bay yang mana bukti ikhna wangja 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 wanikup tambane lucu tapi mari tambane lucu penyakit tambane lucu tapi nyatane mari berarti orang jawa, karena orang jawa ketika menyusun bayi, menyusun bayi, itu bapak, bayi bayi, banyu susu ini surplus, berlebihan produksi ini, tapi bayi ini orang patia doyan, orang patia nyecepi nopo banyu susu, ndak patia, nggomi, mimi orang patia doyan, kan berlebihan produksi ini, tapi cara pabriknya banyu susu ini surplus, berlebihan produksi ini, tapi nyecepi orang patia doyan, cara pabriknya, nggomi orang patia pinter, numpuk, 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 produksi barangnya -nya begitu, jadi pegel, enaknya berlaku, tambahannya apa mbak lia? tambah ini lucu, tapi mari apa? saya tetap berada diorang ibu, untuk menyusun bayi saya tetap berlaku, jangan jadi usap berlaku yang dicatat lho ketone orang masuk akal tapi nyata nek nge busa 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 apa maning karo isi nek lho karo wau niki deling-eling nike lare-lare terutama sing pada manja madang benang kamar kadanglah di jujuk nama ringga kamar liren lireni di lireni kamar itu tempat yang go mangan kamar ke tempat yang go istirahat karo klon nge iya Kak belum bukan pada tempatnya salahnya lah ya turan untuk pada tempatnya kamar ya guna nenggo istirahat kamar guna nenggo tuh turu karo turon beda kan turu karo turon iya yang kamarnya fungsi nenggo istirahat nge ngasok kamar umat kan ada beberapa bagian teras ana ruang tamu yang ngotamu jenengnya beruang tamu ngotamu kamar lho guna nenggo istirahat nge ngasok anak meja makan ngonur makan yang makan maka mas-mas mbak mbak sing pada manja madang bedigawa kamar lireni di lireni di mandegi kenapa kue mengko cerai orang tua dulu ibunya takrung nge tiga orang ilok orang ilok toh tapi dibalik itu kudun jeneng nge ngerti kenang apa wong tua nge tiga orang ilok wong nek sering madang nang kamar bakale nampak penyakit sing angil tambane angil warase orang entel monggoh dibuktikan monggoh ya monggoh ya karena bukan tempatnya anawong ketibanan duren ya lara banget ya ketibanan duren setor sikili abu memar abu orang mari mari suntik orang kempes suntik orang mari mari tambane lucu apa tambane di duren sing nibani ini kondibukak isi duren daging duren kondilelet-lelet namaring sikili sing abu jadi pertama dimana penyakitnya disitu tambahnya eh obatnya dimana penyakitnya disitu tambahnya tambahnya obatnya iya tuh mimisen ini banyu neno ketiye mantur orang mandeg mandeng bukti sumpel karo molen orang bakal mari sumpel karo martabak kalau bulu orang bakal mari mari kalau apa kalau godong kecekel apa ngapesan ini mari munggodong suruh nanggara uman pinggir sumur diambil digulung-gulung lebuk naslep orang let suwek mari kalau godong lebih mandi maning ini godong suruh abang gambar Soekarno hatta ini 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 mandi temenangan suruh abang gambar Soekarno hatta mari anak maning lho yang jenangi penyakit sebabnya warna-warna tapi yang kena tambahnya wisana apa semua penyakit anak tambahnya kulitain waddawain kp penyakit anak tambahnya daripada peka apora terhadap tambahnya apa ini 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 apa aku marker bersebut berada Anda melihat berada 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 sampai berada 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 menikmati sembarangan iya orang mari-mari dipijat ya orang mari-mari dikabak-kabak sama orang mari-mari akhirnya kan saya ikhtiar saya secara jawa tetap petang-petang penyakit ya anak itungan orang mau jodoh-jodoh jodoh-jodoh itu tidak seri lunggu dunia lara pati anak itungan anak itungan maning siji pasti loroh jodoh dilupakan papat pekat lima mingkat enam tonton pintu dati ratu anak itu jodoh tani gaman dua keris men bisa warah selamat jenangan yang dua ini orang baluki karo sing dua ini yana itu ngane tibane seri kamat apa ngangguni sangkali apa ngangguni arjunamangan hati atau sebagainya penyakit ya anak petang-petungnya ada pakainya apa limang perkara tapi nilalah gula etung tibane tiba sabdo tibane tiba sabdo penyakit gara-gara omong marine pun juga gara-gara omong sampeyan tau ngelarani apa karo wong liya atau sampeyan tau duwe utang omong apa karo wong liya atau sampeyan tau duwe utang apa omong karo gusti Allah utang omong karo Allah siapa nadar nadar deling-eling tau ngelarani siapa tau ngelarani dengan lesan ngelarani siapa bukti tambak-tambak nangan-nangan ini suntik ping pitung puluh ramari mari tambani mungkue jaluk ngapura karo siapa sing di larani atini mungkue tok penyakit bakale ma mari dimana penyakitnya penyakit penyakit omong gara-gara omong marini juga gara-gara omong selalu ala muhammad nike ngaji mergane salah satu diantaranya orang yang dirindukan gandrungel surganya Allah adalah hafidhul lisan wong sing pisang jaga kelawan lesan tajamnya pedang kena tangan ake tambani ake obat tapi tajamnya lidah kena hati kemana obat harus dicari begitu sayang nge 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 yang pertama adalah nopo fungsi nikah adalah sebagai pakaian pakaian fungsi yang pertama adalah menutup kekurangan satu sama lain maka fungsi nikah mas midi mbalia adalah supaya menutupi kekurangan satu sama lain wong lanangkulo mas midi yaitu kekurangan wong waton seprantene menungsa mesti banyak kekurangan menungsa banyak kekurangan sedikit kelebihan kue sipate menungsa 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 orang nanasing sempurna gagah gedidur mas midi jelas ada kekurangan ulin bangir irunge kaya ngapa tapi kan orang lemu lemu anabai kekurangan anabai kekurangan ini inilah sifat manusia sedikit kelebihan banyak kekurangan itulah manusia saya lihat yang sempurna orang nan jenengan pengen bocokoro yang sempurna dengan alam dunia dengan karang tangan yang cirung orang nanasing sempurna yang sempurna mungsi jidok yang cirung rokok rokok satu fungsi nikah adalah seperti pakaian nutup aurat maka seperti pernikahan konfadat saling menutupi kekurangan satu sama lain bukan malah membeberkan menampilkan kekurangan satu sama lain jeng nabi mengingatkan inna syarun nas indallahi yawmal qiyama arrajlu yufti'ilam ru'atihi watufti'ilaihi summa yang suruh si roha besok nang dina kiamat gusti Allah orang bakal orang sudi mandang wajah orang lanang kalau orang watun yang mau nang tunya pada rantang runtung nang tunya pada nganang ini bareng maring pasar tangannya digandeng yang watun yang sing lanang ibunya romantis kalau bapak ngantik tanggane gotak pengantin anyar maring ngalun-alun tangannya dicakel digandeng maring mall tangannya digandeng maring pasar tangannya digandeng akhirnya tangannya takon dan orang kaya pengantin anyar orang kaya pengantin anyar dan bapak ibunya tangannya digandeng maring pasar digandeng romantis bapaknya akhirnya semua romantis apa lepripun naik diculunan joti apa sih ngorak mulanya tangannya gandeng soalnya ini mampir bapak mampir melon mampir 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 fungsi nomor 2 setelah yang kedua adalah sebagai risya risya artinya apa risya artinya perhiasan maka seorang suami punya istri ada takbiran sepeda 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 menikin menghormati malaikat malaikat Israel mampir ya ini ini hal ya tidak lalu yang dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma rubahandihi da'a'a didamma wa sholat dillang gha'ima andi Sayyidina Muhammad danil wasila da'wal fadila wa syarfa waddarun jatil aliantara fi'a wa ba'aswa kohmama muddani ladhi wa'adda inna galadufliful mi'ad birahmatika ya arahamarrahimin Ibu Nebo asyadu anna muhammadar rasulullah berkata nasi takon mas ketulmanin niku muhammadar apa muhammadur niki meriku adan merikin nerangakan usaha ngurumatih sepisahanmu ikhilangki muhammadar apa muhammadur semuanya dipakai tapi posisi ini kudu jelas muhammadar bener muhammadur bener tapi nganggu posisi letakai kita pakai muhammadar muhammadar rasulullah apabila ada subyek di depannya anak kaya bangadhan asyadu anna muhammadar rasulullah pakainya muhammadar depannya ada anak tapi kalau tanpa tambahan depannya langsung maka muhammadur rasulullah contohnya la ilaha illallah muhammadur rasulullah salallahu ala muhammad kembali ke laptop nih alon alon awon sing pertama fungsi nikah adalah sebagai penutup aurat penutup kekurangan satu sama lain menutupi kekurangan nomor dua fungsi nikah adalah perhiasan ben tambah bagus perhiasan maka ketika niki mbak besi pesinden ketika pakai bros kemen ngapa men enak di sawang penganten pakai baju yang indah ben ngapa pertama menutup aurat yang kedua ben enak di sawang ben enak dilihat ben enak dipandang bahayai pakai sorban pak penghulu pakai jas ada dasinya ben ngapa enak di sawang begitu juga dalam pernikahan duwe bojo men enak di sawang dan saling gawe indah bukan memperburuk permasalahan dalam rumah tangga tujuan nikah mempermudah ngelakoning ibadah fungsi nikah tadi dalam ayat tadi ada dua yang pertama menutup kekurangan satu sama lain yang kedua memperindah kehidupan dalam rumah tangga satu sama lain ini fungsi dalam pernikahan maka kularga nih ben kularga sakinah mawadda warahmah artinya apa bu sakinah nikun apa bakul so'un sakinah dari kata sakana iyas kunu sakinah tan artinya tenang begitu juga mau sikin sikinkui artinya pesok karena pesok sifatnya menenangkan buktinya apa? wengi idul adha ketika sepuluh tul hijah kulon jendangan berkorban atau yang masih di hari tasrik berkorban monggot di hari tasrik tapi puncaknya kalau ingin tang sepuluh tul hijah kita menyembeleh ada hewan misalkan daging hewan kurban ya kambing dan sapi ada ayam ayam awan sing simpel ayam ayam naik urung kenang peso ayam naik gelem pecijilan melayungan naik lubrakan kayak mau mikir mumpung anak contoh naik mau mikir luprak-luprak merganya urung kenang peso tapi ayam maus kenang peso anteng merganya bisa orang anak nyawanya anteng karena sifat peso menenangkan begitu juga sikin sakinah menenangkan tenang sikin peso gawe tenang mbak liya sebelum menemukan mas midi bisa jadi kayak ayam sing urung kenang peso esi gelem pecijilan nadanya bayati sebaliknya mas midi sebelum menemukan mbak liya bisa jadi seperti ayam yang belum kenang peso esi gelem pecijilan urung watun liya emotun liya kan jenis mbak liya ya urung watun lain urung watun liya utulia liya urung watun yaksanes kadangkala wong lanang jeneng ngepe lambe ni lambe wong lanang ripatevroh lambe ni langsung ngomong ayu nih begitu wong liwat eh si ngomong baik pokongnya dan ini lambe ni lambe eh lambe lanang iya iya tapi begitu wis nikah kecekel pesonek wis orang bisa ngapa-ngapa tenang jere mas midi di liya urung nanawong watun ayu tidak ada perempuan cantik secantik dirimu wahai bida dari cintaku sebaliknya mbak liya kepada mas midi mas midi apa deh tidak ada laki-laki orang nanawong ngelanang singgandang singgagah singsoleh kecuali engkau wahai suami tercinta karo cekalan tangan karo ditembangi membangun keharmonisan romantis dalam rumah tangga hukumnya sunnah sunnah kanjeng nabi oleh sunnah wajib tapi sunnah derek kanjeng nabi sesuai tuntunan sunnah kanjeng nabi jeng nabi ngatan ngundang bojo Aisyah yahumairah wahai yang pipinya kemerah-merahan pipinya kayak apel australi iya pipinya abang-abang gimana gitu ya iya diundang wahai yahumairah mau gak mas midi ngundang mbak liya apa sebutannya yang indah sayang ayang apa rencana apa di ngomong ini mas midi rencana gitu dalam sehari-harimawan sehari-harimawan ayang ya nabi beb beb bebek ayah nabi mama ya ayang beb besti dah ngundang bojo besti bapa mama dik ini apa ini apa ini ini mas mbak liya mas apa dek mas apa dek kalau ditembangi ku cari-cari teman hidup yang sejati ini mas midi sebelum menemukan mbak liya ku cari-cari teman hidup yang sejati sejati Aduh, ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Kau ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Priyatine Mas Midi sebelum menemukan Mbak Lia, apa priyatine? Di dalam doa malamku, aku selalu memohon. Semoga nanti codohku, dia yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya, bagiku tiada problem, yang penting dia setia, beriman serta berhasilnya sekarang Mas Midi. Kini Mas Midi dapati, seorang teman sejati, dia cantik luhur budi, putrinya Bucarwiati. Allahumma. Ini, ini. Di papan anawong jaluk dongah, diparingi hutan, gampang dijabat dongah, nih, Allahumma. Mulanya, nih, hutan ini orang gede, nih, hutan singgawa rahmat. Hutan singgawa barokah. kepada masyarakat sirongge masyarakat karang tengah masyarakat silongo khusus solo khusus datang hajati bopo rusdian to ibu carwiatila nikudan nyakseni dongani pengantin berdua dijabah karo alo amin Allahumma sampai ajal menjemputku kau selalu mencintamu menyayangmu engkau tulang rosokku jika di syurganya Allah ku ingin bersamamu dan menjadi apapun adanya engkau ku rela dan menerima sekena biwa ragaku untukmu sampai ajal menjemputku ku selalu mencintamu menyayangmu engkau tulang rosokku jika di syurganya Allah ku ingin bersamamu dan menjadi adik bidadari cintamu sampai ajal menjemputku selalu mencintamu menyayangmu engkau tulang rosokku jika di syurganya Allah ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu dan menjadi bidadari cintamu dan menjadi bidadari cintamu salamu ala nabi Muhammad nadanya ros mak lia sambun pola kroma nikah kemudian tugasnya mak lia mas midi mencetak anak-anak jelas anak-anak yang soleh dan saliha rambana hablana min ezwajina wabdhariyadina gurrata a'yuni waj'alana lilmutaqina imama rabbih habli min au salihin 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 walhamdulillahi rabbil alami nikki nada sing paling penak gua adhan lare-lare belajar adhan nadanya pakai yang ini il muda sholatul sholatul Salamu ala wala-wala wa ta'aha rasulillah salatul salamu ala wa ta'ala ala wa ta'ala wa ta'ala sholatul Allahumma katra kitri sukih sapi sukih pari Allahumma katra kitri sukih pepek sukih pari Allahumma katra kitri sukih pepek sukih pari Allahumma ubat-ubat bisa nyandang pisang liwat Allahumma ubat-ubat muka-muka bina ringan selamat ini ijazah saking badalher watu comol jadi aja ziarah ini nah sembarangan butan dthine Nganjang makin dahulu ke wanten lari-lare buji-bujan baradhan kuangatnya iniki aja marah-marah budu-budu budu 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 baca dan dilelangin zang bapak ke badosubo baru subuh karong gena nyata nurung gawe kopi Buni bapak ngindir karo sholawatan Allahumma katra kitri ranana utut oranana kopi ibunya kerasa disindir semau dipunenang pedangan ng dapur Allahumma katra kitri wong duwit belanja urung bimbing thank you salat Allah salam Allah ala tuha rasulillah salat Allah salam Allah ala yasin buran lari-lari belajar kira pakai nada ini paling mudah namanya nada ros kemudian solawat pakai yang ini juga adhan juga pakai yang ini Allahu ekbar Allah pakai yang ini baik tarhiman pakai yang ini juga as-salatu wassalamu alaikum ya imam al-mujahidin amin ya rasulallah pakai yang ini ngantai kosidahan pakai yang ini syatta 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 midzni bain al-ubudiyya wal-ibadah wal-lama-lama-lama lama agali wa kosa kawah wa sa'ada syatta 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 midzni bain al-ubudiyya wal-ibadah wal-lama-lama-lama lama agali pakai yang ini bingung nada ini takut ibu ini ibu nada ini kayak masulin ibunya nembang di langit ada mata bersinar menerangi cahayanya yang kacau menembus ke gelapak menerangi seluruh alam menerangi seluruh alam ibunya bingung takun papak-papak berdamai 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 banyak yang cinta tapi beranga semakin banyak yang cinta tapi beranga semakin ramai bingung bingung ku memikirkan wong mati mingung kejahatan berasa yang selamat merasa berada nasib ini ketika melakukan mempunyai bahwa berjalan berada berada dan berada Allah demen karo wong taat kaping teluk tuwe tinggalan anakkan saleh sing ngerti tatanan gelombong akno sarono iman nganti wong tua tekan kuburan suket Jepang tinggo nambah ninek di sawang sawang kau tambah ngani toko dawat nanging soro witsirae mu metora duwe dhulit shalatullah salamullah alatuh arasulillah shalatullah salamullah shalatullah salamullah alatuh arasulillah shalatullah salamullah alatuh arasulillah kini ono tampah neng pinggir asumur karang tengah muka tambah makmur alohumah iandungo nyuwung karo gusti ono tampah neng duwur kasur warga karang tengah muka panjang umur rezeki sempulur uripe tenang anak kredit bisa nyawur utang Allahumma amin ya nekcara banyumasan jangan terong akelu kutte timbang nyolong sukan jaluk eh jangan kelompok hake trazine campur leka ayu nini nene iya kita matabanu adam ingkota amalu illa minzaladzin sodakotin jariyah awilmin yuntafa'ubihi awaladun salihin ya da'ula anak putu Adam kulan jenengan kabeh mesdibakali mati wong mati naik cara sunan kali jagati pendem nang kuburan ya masa nang pasar ya nang kuburan kue ketika melepunang luang landak kaya mau kan diganjel karo lemah dibelundu-belundu tangrikin apa bu jenengin apa onde 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 anna wong mati dipendem karo diganjel onde onrasisan mau lengkaru galundeng onde onde nekcara sunan kali jaga kaya jenenge gelu gelu kaya maknani wong wong mati pedut kafe ngamali ora tugel perkara sing telu wong mati ganjaran mengalir dari tiga jalan yang pertama sodakot jariyah mulani aja pada pelit perkara harta apa maning perkara ilmu alohuma tanggane kencoten tanggane kaliren tanggane angel mangan dewek keveruh tapi meripat pura-pura ora kuping pura-pura ora besok jendulkan ngalam kuburteng oro-oro masyar gambaran neka yang apa siraih sa jambe garing meripat esa terbang miring sa terbang miring watang esa kunong sombing sikile sa tamen garing watang esa kunong sombing sikile sa tamen garing alohuma iya sik harang bareng jejal wong sing suge tapi aja maning zakat sodako babar belas tanggane kencoten tapi meripat pura-pura ora kuping pura-pura ora besok ngoro-oro masyar koyon apa bentuk ibu sarang-sarang sirai sa jambe meripat esa terbang sa terbang miring watang esa kunong sombing sikile sa tamen garing watang esa kunong sikile sa tamen garing tuku tomat neng Kalimantan atuh temen dah tutup semangat kanggo masa kanggo masa depan lombok kerawit pedes temenan nggo leo duwit kanggo nikahan alohuma iya siji sodako jariah loro ilmu manfaat mulanya tugasnya mbak besok kalau sudah punya anak wajib mas mide dan mbak liya mulang maring bocah minimal suratul fatihah selebihnya titip na maring kiyai teng tepeki tengkondok pesantren syukur-syukur bin bocah ngerti agomo mbak liya ngerti masulin apa enggak neng jeng nabi ngajar nani tipna bocah maring para kiyai dulu iya rasulullah juga ngelampai loko bisa apa untuk kiyai sohabat nabi dari rasulullah ilmu ne mudun maring sohabat la sohabat ahli quran ada yang namanya sohabat zaid ulama nopo sohabat ahli quran dari njeng nabi ditular maring sohabat muridnya nabi namanya sohabat yang bertemu nabi namanya sohabat sing ngedep kelawan pasurian tatap muka bersama rasul namanya sohabat terus sok njeng nabi punya putu namanya Hasan Husein kecil Hasan Husein kecil waktu dulu dan iku njeng nabi ngerti kok zaid yang dua putu Hasan Husein pulang quran ya zaid sohabat merasa riku loh rasul kan jenangan sing ke dunungan quran masa kulakin mulang nopo dawe kan jeng nabi zaid pancen putu sapa quran mu duninya ngaku saka Allah lantaran jibril maring ngaku ya saka aku marang kue kabe tapi aku luwih maram nik putu kusing mulang quran kue seliramu jadi nitipna putu nitipna anak maring para ahli ilmu para kiyai tepeki pondo pesantren sunai kan jeng nabi koyote ninjeng rasul nitipna Hasan Husein kepada sohabat zaid tapi sebelum dititipna wong tua wajib mulang quran minimal fatihah men ngapa sih mas ulin minimal fatihah men wong tua kenang ganjaran bocah mengogede macam fatihah di wajah sedina sewangi wajib bing bitulas solatnya pitulas serok hangat otomatis fatihah juga bing bitulas yang wajib bing selama bocah lisane teles lambene teles macam fatihah ajaran kang wong tua dulu maka wong tua mengalem kubur mengalir ganjaran selama bocah yang nang lesane gele macam fatihah ajaran kang wong tu wane mulang quran minimal fatihah selebihnya tetim namaring kiyai men wong tua kelupiran barokang ilmu ni anak amalane anak ibadai anak Allahuma nomor telu awaladun sholihin yad aula anak-anak kita sing sholih sholihah yad aula sing pada gelombongan nyuhun karo gusti Allah mula ni anak manut karo wong tua wong tua tayeng sugih tapi wong tua sugih kayak ngapa anak ke orang manut wong tua melarat saking gampang eh merga pakar tine bocah apana kayak gue wongten ini pentingnya sejak kecil penanaman karakter diantaranya penanaman karakter jangan terlalu memanjakan anak apa-apa diwai apa-apa diwai apik bukti cintanya wong tua maring anak enggak tapi kan harus pakai yang namanya ben bocah gue ngerti priatin ngerti perju wangan mungkin bocah ketergantungan gue ketergantungan gue ketergantungan maring wong tua maka paling hebat ketika wong tua ini sugih tapi anaknya si gelombriatin ben ngerti rasa nih bersyukur berjuang berhasil ngerti rasa nih bersuh syukur alhamdulillah keringetnya dewek alhamdulillah rekasane dewek disyukuri alhamdulillah orangmu mengandalkan bandane wong tua wong tua tayeng sugih mergane anaknya manut tapi wong tua melarat uripe dunia akhirat juga gara-gara anak singgup riwek orang ngerti agama na'udzubillahimin maka pentingnya mas midi dan mbak liya mencedak anak-anak yang salih-salihah diantaranya tadi caranya kangottengan misana prenatal pendidikannya selamatkan petang bulanan petang bulanan petang bulanan petang bulanan alhamdulillah iya santai besantai dan ini muka-muka ini nular saking popo rusdanto ibu carwiati keluarga baroka kepada anak-anaknya dan anak-anak ngerti tata kerama ngerti kewajiban dan hak hak yang di ngerti ini kewajiban itu kita ngerti aja nguntut-nguntut tapi juga ngerti kewajiban apa kewajibannya wong tua ketika wong tua anak orang dituntut bales orang dituntut jaza ulwaliden orang dituntutkan pada birul waliden semampu kita ketika wong tua kok kenapa orang dituntut bales kok kayak ngapa kayak ngapa anak bales kayak ngapa wong tua orang bakal sanggup anak bales keapikan jasa wong tua paribasan wong tua uripe bentinati ponjong karo ingkung gajah paribasan paribasan orang gede sekalian ingkung gajah paribasan wong tua sedak kijing ngong kijing emas paribasan wong tua orang bakal bisa dibales jasa nenang anak-anak sampai kapanpun orang bakal sanggup membales kebaikan orang tua maka Allah memberi orang bakal sanggup orang tapi berul waliden berul waliden berul waliden berul waliden berul waliden berulang bagi mas midi risaldi miharjo kalimbak liya agustina menikah mencedak anak-anak putu wong tua sepuh apa mas karena ngomong mantu ngemban putu leres bu ngomong mantu ngemban putu anak pada dewasa pada kerja wong tua bingung ngumar ngapa-ngapa ketitipan anak alhamdulillah wujudnya put putu dia bocah kalau ngisi-ngisi waktu kalau ngondongani putu bagaimanapun kadangkala nini kaki lo wisayang maring putu ketimbang wong tua ngomong ngomong mergane putu duwe ke wong papat anak duwe ke wong loro kue kenang apa kaki nini lo wisayang maring putu mergane putu duwe ke wong papat lanek anak mung duwe ke wong loro ramah karo ibu lanek putu duwe ke wong papat ya nini karo kaki kaki karo nini antara lanang karo wadon pengantin wadon lah ini mugi-mugi mendoakan kaya kita mendoakan keluarga besaripun bopo rusdi ibu carwiati semoga keluarga sedoyo akur aman rukun baroka anak masalah apapun diberi kemudahan merangkul keluarga merangkul masyarakat bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahimim iya kelamu dua takut tidak yang diberi seorang menyebabkan yang namun mahal 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Rabbana zolamna anfusana Wailam daghfir lana Wadarhamna lana kunanna minal khasirin Rabbana hablana bin ansuman jina Wadariyadana qurata a'yun Wajiala lil mudaqina imama Rabbana hablana minal salihin Rabbana hablana minal salihin Rabbana hablana minal salihin Allahumma inna asaluka Salamatan fitinina Wa'afiatan fil jasadina Wabarakatan fil risqina Wajjadatan fil ilmina Wataubatan qoblal mautina Warrahmatan indal mautina Wa magfiratan ba'dal mautina Allahumma hawin a'ilina Fisakaratil mautina Najatan minal nar Walqavang dalqisab Kularganipun bapa rusdianto ibu carwiati Kularga besaripun masnid Midir yesaldi miharjo Walia agustina binti Allahumma ubatu betan Sopi naringan selamat Masyarakat sirong Gwantening karang tanga Cilongong ya Allah Berkah desani makmur Karang tangan Cilongong ya Allah Allahumma berkah Allahumma sihat Allahumma selamat Rabbana adina fiturnya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azab an-nar Walhamdulillahi rabbil alamin Bishiril fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Warrahmannirrahim Ma'alikum iddin Langit pun ikut mendoakan Allahumma Hutan tekanning hutan Tigawe adem Keluarga masyarakat Wontening karang tanga Khususul khusus Keluarga besari pun Bopo rusdianto Carwiati Meniko damel adem Damel ayem Keluarga besari pun Allahumma Sinarangan sambun redak Lanikin direk syaistu Niki berkah Allahumma Ternumun Wallahul mafiq Ila akwamin tarik Lepat kelepangapun Dan ngarsani pun Bopo rusdianto Ibu carwiati Mas Midi Mbak Lia selamat Muku keluargani barokah Putri putri sing Solih-solihah Barokallah Dan muka-muka Nular Kepada yang belum menikah Dan nularo Allahumma Ini ini Melu amin-amin Nular amin Ya muka-muka berkah Maturnumun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Salatullah Salamulallah Alhamdulillahirrahim 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 putra putri ne soleh soleha takul kayu takul jengke Panidiane ayub Salatullah Salatullah Alhamdulillah Salatullah Salamullah Haba Yasin Habibillah Salamun ala Nabi Muhammad Hadarautal Bukhtaromin wal Muka Romin Para alim, para ulama Para asatid wal ustazah Ingkandang sahkau lah hormatin undinji ingkan tansah kewulau mulia akan wabila khos dumateng ketua MWC kecamatan Baturatin panjin nganipun bapak kiai susuwayo ingkan tansah kewulau hormatinu ninji ingkan tansah kewulau cadung barokah doa nibun wabila khos dumateng panjin nganipun bapak kiai Ahmad Halimi ingkan tansah kewulau hormatinu ninji ingkan kewulau cadung barokah doa nibun wabila khos dumateng panjin nipun al-ustad Dede Al-Faras selaku kepala tebeki baitun nurul hidayah ingkan tansah kewulau hormatinu ninji ingkan tansah kewulau taung rimi dumateng setuya poro ramok kiai poro popok kiai wanten ing telatah ketengar ingkan buten wakit dalam sepat asmo karimi bonsai istu ingkan ngirangi rostak tim kawulau ngkulau pundi-pundi ngkulau taatinu ninji ingkan dahat kinu hormatan dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan batu raten wabila khos dumateng panjin nipun popo sunarno selaku camat kecamatan batu raten ingkan tansah kewulau ngkulau hormatinu ninji ingkan tansah kewulau muliakan wabila khos dumateng panjin nipun ibu AKP ratna selaku kapolsek dari sektor kecamatan batu raten beserta anggota ingkan tansah kewulau matiinu ninji ingkan tansah kewulau taung rimi dumateng panjin nipun bapak dan ramil dari koramil kecamatan batu raten yang dalam hal ini diwakil oleh bapak babinsa kantang sakul hormatinu ninji kantang sakul muliakan wabila khos dumateng sedoyo aparatur pemerintah desa ketengar dumateng panjin nipun popo wartang selaku kepala desa ketengar sohosa penggawa nipun bapak sedis, bapak kardis, bapak ketua kembi bapak ketua BPD, bapak kawur, bapak kaum, bapak RW, bapak RT wangten ing telatah ketengar muki-muki bapak wartang selaku kepala desa desa ketengar berkaya pangkat dan dosakan manfaat lantan saham batu masalahat amin Allahumma wabila khos dumateng ketua panitia penyelenggara muki dumateng sedoyo rencang-rencang panitia saking keluarga besar tebeki baitun nurul hidayah wangten ing ketengar mudah-mudahan sedoyo keluarga besar panitia tan satipun tetap akan imani dipun tetap akan islami ditambah ikhsani amin amin Allahumma wabila khos dumateng khotimin khotimat santri putra santri putri tebeki baitun nurul hidayah mudah-mudahan sedoyo rencang-rencang saking santri uki khotimin khotimat tebeki baitun nurul hidayah dipuntat dosakan muriah ingkang urota ayun muriah ingkang ahlul quran muriah ingkang ahlul kitab sumrambah dumateng putra putri kitos dantan amin Allahumma wabila khos dumateng wali santri tebeki baitun nurul hidayah mudah-mudahan tan sah kabar yang sehat panjang yuswa rizki ingkang murah ingkang barokah amin Allahumma dumateng tan vidya suryah nang tutun ulama ranting ke tengah wabila khos dumateng muslimat nang tutun ulama fatayat nang tutun ulama keluarga besar gerakan pemuda ansor yang kita banggakan bersama rencang-rencang panser ugi rencang-rencang dan wakser gantang saklu hormati nuninjeh gantang saklu muliakan batang sepeda mateng jamaah solawat saking ibu-ibu kibabak-bapak kaum muslimin muslimat batang terletak ke tengah ringkang kulu hormati batang 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 para agnia para donatur lan keluarga besar saking taman wisata kiri cahyana batang batang santriwan santriwati jombloan jomblo wati baka kumbah putri cokok-cokok dan cepat terapi cintua tua moga-moga pada cepat cepat untuk rejeki dan inggal tindak haji amin Allah ruma cintua tua moga-moga imani cintua cintua lenggang geliasa cintua alih ibadah hadirin hadirat mahal muslimin wal muslimat rahim akum Allah pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala iqraran bi'awlina alhamdulillah rabbil alamin dengan kairing rahmat didayah soho inayah ibn Allah subhanahu wa ta'ala ganti kabar dengan nikmat iman nikmat islam nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita sakit makampal wantan iman ikum matjelis sakit bermuacah bilwujuh wantan in lapangan mini taman wisata giri cahyana dalam rangka pengajian akbar khutmil quran santriwan santriwati baitun nurul hidayah wantan in latah kedengar kecamatan baturaden kabupaten banyumas dengan pengajian dengan pengajian dan dengan khutmil quran ini marilah kita ciptakan generasi yang al-qurani kamuki muki maun menikah majlis majlis ingkang penuh ibadah majlis ingkang penuh berkah barukah saking arsanipun Allah subhanahu wa ta'ala amin allah umma salawat salam katur konjuk dimatang junjungan kita nabi aku muhammad salallahu alaihi wasalam nabi muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya mudah-mudahan kulau lantan jeningan sedaya tergolong umat dipun rasul kami kantuk syafaat duni dunya wal akhirah allah umma amin allah umma amin amin ya Allah ya rabbal ababin bapak ibu ingkantan sah keulau hormati si noso pengajian teng lapangan mini tapi si rawuk niki masyallah super meriah super rame saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang luar biasa sing keprok utangi lunas kabe sing kami banter berarti utangi hake moga-moga rejek ini sing baroka moga-moga menikmati pak jamat buka polsek kalau kali jumpa nengadik nonsai pak lurah badin ngecek suara rumi soalnya ini ngaji samiteng selesepan ngaji samiteng petengan cek suara sebelah kiri assalamualaikum masya Allah yang di petengan halo iya masih sadar alhamdulillah ketuman senek nopo orang keduman senek Allah karim istalane bosok orang keduman senek mulane mangkate sing gasik oh gasik tetep ketuman senek tanda nih masyarakat ketengar batu radin adalah orang-orang yang ahli ibadah tepuk tangan dulu dong luar biasa walaupun buatan keduman senek tapi kan jajan lewian badat tesi onten tesi onten pertahankan tenggene sarah riadus solihin dijelaskan barang siapa meja omae gak pernah kosong minimal ada dua toples isi jajan sing enak walaupun badan impun rampung melepet bulan tulih hijah ternyata kita dianjurkan membiasakan diri meja teng dalem diisi toples tapi jajan sing enak kenapa karena ternyata menawi meja onten toples maka walaupun buatan onten si mertamu ternyata yang mertamu adalah malaikat rahmat paring kabur kahan kali menung so ingkang seneng nyuguh tamu amin Allahumma maka syawal yang sudah berakhir melepet di tenggene bulan tul hijah tetap meja diisi top diisi top tapi aja toples kos toples jajan sing enak malaikat rahmat mertamu tumes sawal badannya rampung di sini rengginang memas melas malaikat mangan jajan halot maka tadi keluarga besar tepeki baytu nur hidayah sudah berdoa merek alquran surat ayat bitul likur rabbi firli wali wali daya wali mandakhul abaiti mu'minan wal mu'minin wal mu'minati wal la tazidid bolimin illa tabarok ini aku adalah kebiasanya Nabi Nuh kalau mendoakan dan berdoa gak ketinggalan pasti nyebut nama orang tuanya terlebih dahulu maka kita jangan sampai lupa mendoakan orang tua kita nyebutkan alquran surat ayat bitul likur rabbi firli wali wali daya ya Allah ampurani dusa bapak ibun kula waliman dakhola bayti mu'minan lantulung ya Allah ampurani dusane mu'min sisami mertamu dan gini hajat kula dintan menigo terus ternyata walaupun panjen dengan botan ketuman senek duduknya praktis bokong lemprak sikili atis tenang ibu panjenan sudah didoakan kali keluarga besar tebkibaitun nurul hidayah setoyot usani panjen dengan diampuro tening kustia wala umma sampe antan doa tolak balani makini walata sidit dolimin saumpama na'udzubillah mindalik ada orang datang kesini dengan niat yang tidak baik ternyata sudah dido'a tolak bala walata zidid dolimin tidak akan tambah orang-orang yang dolim illa tabarok kecuali kehancuran kebinasaan untuk orang-orang yang berbuat dolim na'udzubillah amin maka pengajian lapangan siman dan cebrik niki kinten kinten rampung selesai cekapan jam pinten dalam jam setunggal jam setunggal subuh masya Allah kalau mingga makan niki jam sedosok kurang seprabat manda peken jam setunggal subuh Allah karim ngapun ten kaya ceramah sampai telung jam onten onten sinten nyong moga-moga sampai pun acara tidak ada halang suatu apa amin allahumma saat jaringan lanjut pak pengatur suan sistem suara nempun enak sangat suara eho dikati calah mawan kat nah kedus niki mawan ampun nganggih eho ampun nganggih efek sepindah suara niklo dasarnya memang pun ngebas nik nganggih eho malah yang kedua kita niki tempat wisata kalau niki dataran tinggi banyak gedung gedung malah suara mantul terima kasih katus niki mencekap ajati udik udik maning jenengan kantun lungguh cantik karomedang kopi terima kasih pak sound sistem mugi sound system tambah laris rejeki murah berkah barokah amin allahumma pak lurah pak lurah niki panitia masya Allah punya reng reng ide yang luar biasa pengajian dalam rangka khut mil quran kalau dipun tempat saking arsane gustyallah dipun ridoni persis lonten taman giri cahyana ingkang nambemawan dipun resmi akan masya Allah insya Allah tempat wisata yang berkai karena memang menawi piyai kagungan sesuatu ingkang enggal ini saking saya terima 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 di mendantangkan taffid quran mabam mali ini kami khut mil quran antuk khut tam niki wantan ingkene lapangan mini persis wantan ngaceng taman wisata giri cahyana berarti pak lorah pun kagungan niat ingkang saya ngipun meniko supatus wisata nilaris wisata nenggawa manfaat berkah mulut diwantan pengawasan dintan meniko mudah-mudahan meniko taman giri cahyana insya Allah berkah saking keluarga besar tpk Nurul Baitun eh Baitun Nurul Hidayah insya Allah enggak dosakan barokah maslah manfa warga masyarakat ketengah amin Allahumma amin bu dan ini kitab tanbihul khafilin dijelas saken man aroda ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-guraba barang siapa ingin memiliki anak keturunan yang alim maka hendaklah senang memuliakan orang yang alim kepingin kagungan putra-putra soleh-soleh bisa mesti anak kita dititipakan dengene tepeki dititipakan dengene madorosa dititipakan dengene pesantren cuma maaf selama ini temasyarakat banyak paham ingkang asumsinya niku radinegatif lah bocah mondok ngerti apa mungkedadar gedodor sarungan tok onten tiang sepup berprinsip seperti itu padahalnya namanya santri berkah ngilmu saking pakyai walaupun tengpondok isi ngaji kitab tok tapi mangkit datus alumni saking pesantren kon majul ya pinter kon menek kelapa ya bisa sampai masyallah berkah ngilmu saking pakyai nganti ngilmu politik paham mergok namanya seorang santri tenggene tepeki tenggene madrosa sebelum dipun paringi pendidikan ilmu sudah dipun acari adab terlebih dahulu mula jeneng tiang sepuh terkadang yora tegel mitipakan putrani tengpondok ya aku dewek min pertama tengpondok gerasanya yang mikir orang deneng wong tuhan yang tegel temen ya nitip na bocan nang pondok kagelinga linggo bareng teg cicipi dati santri ya Allah kaya iwak grame dinatina mung dipakani cacagan kangkung yang gane sega sepaki digrumut bocar rolas kisantri apa bebek panc niya masakan paling enak sengal amtunya gue masakan piyung nge jeluk ngapura sering wane kalau piyung sering bantah kalau babage muka muka lama piyung ku di paring sehat panjang umur sampai esok balik kang pondok bisa nye cipi kangkung piyung santri santri pondok sadar orang tua teng dalam apa dikira orang mikir uh mikirnya nemen saben ban sholat pasti ngonin dungu karun nangis ya Allah kean nakenya nang pondok bisa riba boraya lagi nang rumah makan sekolah cawet buat disanding sanding ngena eh nang pondok kan mumpah cawet dewek keboja nang pondok makan apa muka muka naku nge padatang alum gulet ngilmu nang pesantren diparing berkang ilmu ya Allah hasil maksud guleng lorong ilmu bareng anak putra nipal ikan pesantren isini koreng kudik dok de cangkragen you know de cataken oh tapi jangan salah walaupun santri alake bekas mur kero baud tapi justru namanya santri ngertos serekasan ngolet ngilmu karena ngertos teng pesantren ngitipi kenang cangkragen cataken alias kudigen beti santri paham bagaimana pahit yang ngolet ngilmu orang mungkin ngoneng ibadah sembarangan orang mungkin nyepelek kaki yang sepuh karena paham bagaimana rekasan yang ngolet ilmu maka jeneng bocah santri ngaji yuangil namanya berjuang ikhris alam yang fauga wasta'in billah walatak jis jadi menung sok yang semangat gak yubarang ikan manfaat wasta'in billah kalau ada masalah jaluk pitulungan karagus ya Allah yang paling penting jadi santri adalah walatak jis jangan males walatak jis aja mbler walatak jis aja keblok kepingin dati wong ahli ibadah orang gilem mondok nang pesantren nikut diwasta nih bocah pondok jenono fonono maaf wong edan warna-warna kepingin dati wong sukih orang gilem priatin kerja jenono fonono edan pengen dati wong sukses orang gilem priatin jenono fonono edan pengen dati wong pinter orang gilem sekolah jenono fonono edan pengen dati wong ahli fakih kan tv coro orang gilem mondok tanpa santren jenono fonono edan pengen dati wong sukses dati wong sing sukih orang gilem nyambut gawe cunono fonono edan wong lanang kepala rumah tangga pelompang pelompong ngarep para BLT kero BKH pelompang pelompong kedadar kedodor gelombara gelomburuk kaya petelesan kotor jenono funono edan yang namanya berjuang rekasa tapi kan jeneng wong gayuh kono pengantikan menjada wajada berjuang moco khotam quran gue moco al quran gue dipraktekan gue moco al quran namanya menung sasing al qurani hidupnya pakai al quran karena sholat lima waktu nera ketinggalan sholatnya belajar khusyuk temenanan namanya tiang sepuh bu assalamualaikum panjenengan sebagai seorang ibu meriksa anak sehat biar rasanya pun seneng betul bu al malu wal banun zinatul hayatid dunia namanya harta namanya anak zinatul hayatid dunia perhiasan tengalam dunia nopo mali tiang sepuh kok meriksa ni putra ni berlulus saking khotam quran tepeki baitun nurul hidayah tengdalam sholat Torah ketinggalan tengdalam seneng tadarus quran rasanya bangga banget betul bu betul maka maaf namanya lari jaman saniki ya Allah nikmatan di dasar ilmu agama bu ya Allah pergaulan aku sangat-sangat bahaya maka ketimbang gerang kering gerang kering ngebruk karondoleng iwang liwat di biji ni anak si liwat ayo ke ayo ke bolong bolu lewat anak si liat maning lagi kisut kisut patang bolu lewat anak si liat maning ibu-ibu orang yang lemu teme bakongnya lambayan mulai ditahlili ilaha 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 ini bakong liwat kok ditahlili ketimbang klontang klantung orang karu-karuan kan mendingkan saming waskan saming haji betul laras saya mau tanya bu bu panjenengan sebagai orang tua maaf pernah tukaran kali putrani nopomboten sering gak cuman pernah tapi sering alias ngaldina maaf-maaf kalau ibu pernah tukaran kali putrani menurut saya kira-kira ini aku sing angel bocah apa sing ngayel sing tua belanya awak masing-masing ibunya jawab lah bocah panjang dasarnya angel karyanake putrani jawab wala mamake biya maaf punten kiai saya bilang mulang bocah kali mulang wong tua ini aku ternyata lebih angel mulang wong tua soalnya maaf entute bocah kalau entute wong tua gue monine beda itu menan entute bocah gue monine saru tapi giliran ibu berat-brot 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 ngarepe bocah ibu nenggone ngucap ora papa wis tua ike singguyu mesti anu kulina anu ngelakoni sohale beratikan kalau kita orang tua kepingin punya anak yang birul walida ini wong tua kepingin dueni putra ingkang saget mbak gusi wong tua kan harusnya orang tuanya dulu sing bagusi karo putrani karena kita orang tua gak boleh arogan juga tumi wis hamil tumi wis ngelairakan tumi ngromati tumi mari rejeki juru kita sewenang-wenang sebagai orang tua gembo dan saget karena ternyata seorang anak adalah peniru yang handal ketika ibune benangarepe bocah berat-brot berat-brot maka jangan salahkan ketika anak terkadang nonsewu anak sarune anak nakale dan rewelnya dan lain sebagainya maka umar bin khotob ngendikahakan ketika orang tua ingin memiliki anak yang bisa mbak gusi wong tua maka wong tua nendisit sing bagusi karo anak dengan cara apa pertama orang tua wajib mencari riski ingkang halal carane halal dalane supaya berkah hasile untuk mencukupi kebutuhan anak kenapa begitu amat sangat penting namanya halal harumnya suatu rejeki sangat mempengaruhi sifat kepribadian karakter bahkan membentuk watak seorang anak masalah kuantitas masalah jumlahnya setitik akeh malah justru tidak terlalu berpengaruh tapi halal harumnya suatu rejeki ini ku amat sangat mempengaruhi karakter seorang anak ibu 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 terus jajal bapak 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 assalamualaikum berpengaruhi 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 sampai jam satu subuh masya Allah bapak kuat sampai jam satu subuh kuat ibunya sanggup ibunya sanggup bapak kuat nyora melu-melu napsi-napsi dewek-dewek non sewo pak harum itu dibagi dua ada harum li dhatihi ada harum li huyrihi harum li dhatihi ini ku harum dari asalnya dengan amat sangat jelas maaf contoh daging babi daging anjing maaf non sewo ini ku namanya harum dari asalnya tapi ada yang disebut harum li huyrihi ini ku harum dari faktor eksternal dari faktor luar contoh daging sapi ini ku halal kan kita umat muslim tapi antuk ketuku daging sapi kok dari duit korupsi maka ini ku daging sapi jadi harum untuk kita konsumsi karena duitnya ini ku dari duit nyolong maka untuk riwayat di zamannya sayidi nabu bagar ternyata ada salah satu manusia meninggal dunia wafat sedok dan ternyata khalifah sayidi nabu bakar sendiri ingin mensolatin ikut jenazah kok bisa sampai sayidi nabu bakar yang menawarkan diri untuk mensolatin ikut jenazah karena ternyata si jenazah punya sejarah hidup yang baik solat lima waktu ketinggalan ahli solat jamaah bahkan seneng mau soal quran tapi ketika sayidi nabu bakar 6 betak di rotul ikhrom ketika nikut jenazah badet disolati ujuk-ucuk tumatakan anak ula teka anak ula ula teka langsung nyokot anunya 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 nyokot manuknya saya tidak akan cerita vulgar tapi saya hanya menyampaikan hak nikut geni riwayat kitab memang penjelasannya seperti itu nikmanuk kok terlalu kasar bahasa alusemanuk apa burung kalau burung kan bahasa indonesia ah peksi peksi ulane teka dumatakan langsung nyokot peksinya korang nyambung peksinya ah anunya kot klakson motornya maknun sewo kalau klakson motor motor suaranya banter kan monine totot nah ini klakson motor suaranya cilik monine nah cuma saya kalau mau ngomong begitu saya orang tegel bu kalau wakil akan kalau jenengan klakson motor suaranya banter monine totot sing cilik monine nah kan malah leluhi vulgar ketimbang manuk memang sudah saya pilih bahasa yang paling etis kue manuk ketimbang klakson motor setuju ngucap manuk maun gak bu ketika saya dina bu bakar mau mensolatin ikut jenazah baru saja tak berat ikhram ulane teka langsung nyokot manuke si mahit saya dina bu bakar kaget langsung ambil pedangnya dihunuskan untuk menjelaskan ketika ulane bad dipaten ternyata ulane bisa ngomong kayak manusia ulane bilang assalamualaikum saya dina bu bagar walaikum salam subhanallah la ulane kok aku bisa ngomong kayak manusia iya sebab kulau tutus sembarang ulane kulau utus anegus nyalah maka tulung kulau dipateni sebab kulau ini namun sak derma utusan kustia Allah akhirnya oleh sayyidina bu bakar pedangnya dikembalikan ke tempat semula sayyidina bu bakar ngobrol kalau 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 aku mau aku aku jaluk ngapura banget sampai otomatis sepontan langsung ngarep ke tempat ini karena jenangan aneh langsung nyokot manuke di mayit lagi pikir kamu kamu milih teman kamu dicokot manuke di 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 manuke memang manuke si mayit salah apa kalau sampaian ini jawab tidak sayyidina bu bakar saya ingin saya tidak keributan di tengah hikmat orang sholat jenazah tapi saya panci di tutus sekaligus kalau nyokot manuke mayit karena ini manuk tutus sembarang manuk yang manuk singur anak mata kan kalau saya jelas memang ini mahit dari alih ibadah sholat tidak ketinggalan senang masalah Al-Quran tapi memang ditutus sekaligus kenyokot di manuke mahit sebab mahit ini maaf pipis non sewa wawi ke ora bersih ura cewok ajang ngerubai sejarah jenengan bahasa alu senul sewo cewok kan wawi lagi wawi kora bersih bimano ke di jokot ula apa mani nganti ora cewok kok bisa alih ibadahmu gara gara pipis senul se wawi kora bersih nganti manuke di cokot ula enggak karena inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin kus cinta kali menungso ingkang bertaubat dan cinta kali menungso ingkang tansah juga kesucian diri baik kesucian pikir kesucian hati apalagi kesucian badan kenapa karena untuk melaksanakan syariat kita harus mengerti bakto haro untuk ngelakuin ibadah kita harus tahu bersuci maka justru piyai kakung di dianjurkan oleh kancing nabi di 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 kakung di kakung di kakung di kakung di kakung karena apa mengedalkan penyakit saking mati menun sewa toyan urin saking medali banyak pipis karena posisi ini betul madal mengedalkan penyakit yang kedua seperti pipis piyai bapak bapak maaf sewa karena secara ilmu kesehatan di piyai kakung sewa pipis orang sawar saw ini nyatanya praktek di lapangan tidak seperti itu banyak bapak bapak punya prinsip lebih simple ketimbang tiang istri kata bapak bapak pipis sembarangan mau dipelentek namalah dicempet nawitrandu sopir sopir truk barangan tak ngerti pom bensin kata toilet umum gede-gede yang bayar ngebu ya Allah kok malah gabler pipis mau dicempet nabang roda truk berarti kan malah rawawik babar belas mencoba tabir natok istri mandan mending dapata birna malah kadang-kadang kalau diselentiki ibu-ibu pada protes Allah kayak mumpuni ngerti saya ini musafir tiap hari hidup saya di perjalanan pagi sore malam dinten dinten pengawasan perjalanan saya satu hari minimal 100 km dinten dinten maka saya hidup di perjalanan saking paham yang mulai lagi protes orang ngelanang aja pipis sembarangan ngotor-ngotor di mataku ibu-ibu termasuk kalau sedang tindakan kali bapak kok nganti bapak tegel pipis sembarangan jejak bising banter kang buri seorang melas-melasan dengan tahan salen apa nganti piayi kakung pipis sembarangan sing pipis sembarangan sing kakung sing meluk kotor sing wadon yang pipis sembarangan sing kakung sing direk kotor sing estri maka kenapa kita disuruh jaga kesucian diri karena memang untuk melaksanakan bab ibadah kita harus tahu bab toharo untuk melakoni syariat kita harus mengerti bab bersuci bukan niki islam mempersulit kita ibadah tapi niki secara fakih kita dianjurkan menjaga kesehatan menjaga kebersihan karena ternyata namanya ono mayit nganti setone ternyata manuke dicokot ula munggara gara wawike ora bersih secara tasawufnya ake wong padang ibadah tapi rejeki nesi kotor maksud cerita makken ini secara fakih dan ini secara filosofinya bahwa ono mayit rikala uri paling ibadah bareng seto manuke dicokot ula munggara gara wawike ora bersih ake wong ibadah sholat ketinggalan tapi rejeki kotor sholat sholat 5 waktu tidak ketinggalan tapi sudah rentenir merolas merolas duit manak manak duit manak duit riba sholat tapi sudah rentenir sampai piayi ke tengah kados ini alhamdulillah ya Allah ke tengah rejeki bersih kabeh rejeki halal kabeh rizki kabeh sholat sholat 5 waktu tidak ketinggalan tapi jadi petani seneng kabeh curang mengering sawah nampingi galangan pacul menang patok patok dijejek sawah tangga nyuting ada kabeh ngambani anak orang ini model boden alhamdulillah rizki rizki kene pia ini bersih kabeh Allah humah sholat si sholat 5 waktu gak ketinggalan tapi ini petani pendul ditebas tebas seneng namun si lamun pendul jadi petani pendul kembang petani kudanan sedidik bambrol kabeh pelem si pentil ditebas tebas seneng namun si lamun pentil pentil siapa ini lagi cerita pentil pelem lewat pelem si pentil ditebas tebas seneng namun si lamun pentil jadi pelem temenan seneng pelem tuas sedidik bagi pangan codot sholat 5 waktu ketinggalan tapi ditebas seneng ngurangi timbangan kudun sekilo sepuluh ons tapi mung sangat ons kan ini kusing jeneng wawi ke orang bersih manuk dicokot kudun ditebas kula ke aslin walau ngewu ngantikannya sepuluh ewu barang yang bisa rapik dioplos kero sisi saya bensi bosok melupayu enggak busik kero sing tukum gulet badi kageyan nikus ngewawi ke ora ber manuk dicokot mundur salat salat Allah ala boha salat Allah salam Allah ala yasin repot beda di palura salat desa wayah wayah atas menying waktu neraka salat edhi loncat salat Allah salam Allah salat Allah salam Allah ala yasin salat salat nabi muhammad masya Allah ini kirebanan apa asman ibu dalam nurus salam alhamdulillah luar biasa sepuh sepuh kb malah lu seneng mba ketimbang petan kurung rasanya tanggane kan mending nuduki rebana terus tambah salawat moga-moga tambah mahabah tambah mahabah moga-moga tambah syafa'ah amin Allahumma tenang mangkai kulah sawer mba terus ini tambah semangat kan ini ngajinya badan jam satu subuh sepuh pak chamat kulah badan nyon peterang meriki tenggene batu raden sepuh tukang utawi kuli bangunan sedintan itu bayarannya pintar pak chamat nyong takon pak chamat orang usah melu iku campur melu bayar yor eh tapi melu runan ya bu eh kalen nyong jadi ke judul nyong kia urunan mas relok temen pada pada urunan ya moga moga sehingga manfaat barokah padahal kalau tak lihat pak chamat kok malah ibu ibu lebih paham oh sehingga rampani iya 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 pak chamat sudah diwakilkan oleh ibu ibu tak lihat ibu assalam walaikum tukang temeriki sedintan bayarannya pintan bu satu satu ini tukangin apa kulina tukangnya berarti kulina pintan 25 alhamdulillah oh 30 iya 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 kalau ngonkusi iya iya nambah orang nambah yang ngundak ngundak nare ganyong domai karo yang pada nyambut gawe eh yang nyambut gawe yang yang di gawean ini hanya sekedar gambaran orang tukang sedih bayarannya satus termasuk duit agih tapi kok diparingakan maring anak bojo kurang berkai kok bisa duit ake orang gawe berkah karena ternyata dewe kengone dadi tukang seneng nyolong ini ngudu nyolong duit itu nyolong barang ngudu nyolong meteran jambule kone kerja nyambut gawe seneng nyolong waktu seneng nyolong tenaga kan kue sing diara niwawi ke ora ber manu ke putra pertamanya nyolong waktu orang sing liane umum jam walewis padanya nyambut gawe reka jam sangat kurang seprapet sampai mangkat mangkat telat orang langsung nyambut gawe melakkar udut kelepas 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 ngubrus aneh nangkini tukang kaya gue oke mangkat tabur rambung insyaallah insyaallah temeriki ngoneng gulet bang isyah ngoneng kerja nyambut insyaallah pada profesional sesuai dengan akadnya dia di dalam bekerja amin angkong itu gerobak cilik yang sikilnya tiga talen cara mereka sorong sorong ke kanan apa sorong ke kiri jepule cilacap kerongken sing ngapak bewisana bahasa sing beda cara cilacap angkong cara ketara ketara ketengar ketara tapi kan ketara pada ketengar oh beda ketengar ketengar tapi sana ketengar ketengar corong pihak ketengar niku sorong oh oh kalau sorong lihat ini gak ada batak buat selam kalau sorong gak ada batak mau lima sini gak ada adukan semen kuat ember jadi gak ada seember bayi sini setengah kan ini kusing jenenge wawike ora bersih manuke dicokot bu jenenge mau nyambut kau ya diri ngomong tapi kan jangan menghalalkan segala cara sodako saya tapi tapi sodako ternyata duitnya dari duit korupsi maka ibarat ngonewudu tapi gak ngobanya uyu sah kenapa mbak apalagi rejeki yang masuk ke dalam perut anak kita pinternya seorang anak cerdasnya seorang anak ini juga tergantung bagaimana orang tuan memberikan rejeki modal awal orang tuan orang tuan pesantin yang modal itu barang orang halal termasuk barang syubhat itu kan nyolong waktu nyolong tenaga yang kerja itu jadi camat jam walu kantor setengah sepuluh silah lehan ngumah botol ngebak camat datus camat aja camat comot saya bak camat dibuka polsek jadi di polisi anggar mentengkelek yang tengah giling hati-hati malek keceben detik mendalangi kader numpak motor sendalan ditilang buka polsek langsung pucat saya buka polsek anda jangan salah paham yang membuat undang undang bukan dari polisi sindang melundang undang tentu Dewan Perwakilan Rakyat yang namanya polisi hanya menjalankan tugasnya sebagai abdi negara maka beliau jadi kapolsek pun ini luar biasa ingat biaya istri ibu rumah tangga sama Niko Yusani 53 tahun semangat untuk datus kapolsek ini saya tidak percontohan bahwa ternyata biaya istri bukan untuk merendahkan derajat biaya kakung tapi beliau menjalankan tugasnya sebagai marwahnya sebagai seorang perempuan Joko sebagai seorang muslimah dan Alhamdulillah mampu menjalankan tugasnya sebagai di negara tepuk tangan tangan seluruh pihak keamanan dari Mangayu Bagio Pengasantin dan Maniko saya buka polsek saya tadi tidak berapa enak tadi beliau buka polsek untuk tindak saya tidak mengulang buka polsek bilang begini tri berata kami polisi Indonesia satu berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang maha azah dua menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 tiga kepingin tahu lanjutannya Bu AKP Ratna undang saya di markas anda sekalian promosi tiga-tiga ini aku lapal buka polsek cuma non saya sangat mungkin buka saya kadang kesupan kulap apal karena saya cinta juga kepada pak polisi dan pak tentara bu polisi juga yang jadi polisi mending kelek tengah gili hati-hati jadi jadi lurah rajin ibadah pak lurah yang ahli-ahli ini saya keong keong pengawasan khut milquran dan tempat merigi maka kulunyun bantuan supaya kulunyun datus kepala desa juga saget ngomong masyarakat, lan ditresnani masyarakat ditresnani guistiyallah beneki taman wisata giri cahyana saget laris lan saget rame tepuk tangan dulu dong buat kepala desanya luar biasa boleh undak hanya berpikir masa jabatannya tapi berpikir bagaimana memakmurkan wis dibangunkan kantung dimakmurakan ini luar biasa, terima kasih pak lorah jangan salah ahli-ahli pak lorah untuk isi itu karena belum menikah lorah yang berusaha adil untuk masyarakat dan amanah ahli-ahli pak lorah untuk isi, nyata ahli-ahli pak lorah tidak nyetok bisa mandek ahli-ahli pak lorah pak lorah manggut-manggut tapi bantan korombatin ya Allah mumpuni ahli-ahli pak lorah bocah kok lorah temen ahli-ahli pak lorah aku lalu dasarnya kadas ini saat ini aku pun diomongi rame biung aku lorah aku buatan barang lorah 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 pak lorah ahli-ahli pak lorah jalan-ahli pak lorah termasuknya pun mandan mareni cuma kadang-kadang kelalen nah ya gak lorah lain jauh rauh liake oke jamaah masyarakat selalu ala nabi muhammad berarti pak kepala desa sedang membuktikan kali warga masyarakat namanya perjuangan pasti ada pengorbanan karena namanya pisang ibu tahu pisang gak iya menang cilacap angkau nangkene sorong menangkulah jeng tanglatul minbok nanti beda pisang carang genkulah gentasari kroyat cilacap ngone ngarani gedang carang meriki gedang sami gedang epek-epek kan paling durdek nanti tekan ngisor carang genkulah cilacap jeneng gedang setundun carang meriki sami maning gedang sing epek-epek kone paling durdek carang genkulah cilacap diarani gedang tadah udang carang kene dendam 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 konyang tak takon kromong lanang disi orang genang gak nak hehehe carang cilacap gedang sing epek-epek kone paling durdek nikut adah udang cara meriki napa bedu da dan bedudak kok orang anak dan yang buri beda maning cara cilacap tada udang cara meriki gedang bedudak 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 bedudan oh bedudang Allah karim kayak bahasa planet ngendi pernah kerungu bedudang oh bedudak gedang bedudak ini gedang seng epek-epek kone yang durdewak anak hutan gelam kutanan disit anak panas gelam kebatasan disit mulanya gedang bedudak nilai ajinya tinggi didol payunelar kurang kompak kurang kompak masa iya patah ngewubitong atus saya ketoran suara bedudak bedudak ini gedang seng epek-epek ini paling inggil piamba anak hutan gelam kutanan disit anak panas gelam kepanasan disit mulanya gedang bedudak nilai ajinya duur didol payunelar diwak natanggane atinesen dipangan dewak watang ewar bedudak mau gelam kutanan kepanasan ya maka jenet duur samikali menungso yang mau berjuang yang mau berusaha yang kersong gayuh sing kersong berjuang bian manfaat nilai jenet duur pak camat untuk menjadi PNS harus mengalahkan ribuan calon PNS yang lain bareng sampun datus PNS mau dirah waktu jam walu sudah ada di kantor kondure pun gak boleh kegasikan bedudang bedudang buka polsek baloknya sekarang tiga mangke kondur naos langsung dati mawar meladi semuanya indah loh untuk mendapatkan balok tiga ini ku gak sembarangan pak sekolahnya pendidikannya luar biasa durung tes IQ kecerdasan bahkan mentalnya saja dites mengalahkan ribuan yang lain peserta nah pemali datus polisi tanggung jawabnya besar kepala desa untuk mengalahkan calon yang lain meyakinkan seluruh warga masyarakat ke tengah ke tengah maka harus betul-betul berjuang masyarakat dari mulai bijaksana nasibatnya senang tulung kali tanggung tepali harus punya jiwa kepemimpinan yang baik bareng wisdatus kepala desa wisdati gedang bedudang eh sih tetap berjuang ini berjuang apa mesti di salangan di sini lurae mungkin dalam bosok di salangan lurae rumah reot di salangan lurae bansos kurang tepat sasaran di salangan lurae nanti ingin randa babaran lurae singkon tanggung jawa maksudnya tanggung jad dibatot rumah sakit gedang bedudang tapi kan nilai jenidur ini ku yang punya titel pak kiai untuk menjadi ustad ini ku gak sembarangan harus punya sifat Allah zina yang lurunan nasbi ayini mampu merangkul masyarakat dengan pandangan kasih sayang jangankan seorang mustad jangankan seorang kiai untuk jadi imam masjid saja dipilih karena fasohahnya karena alimnya karena umurnya karena tohib bulru'yah dicintai oleh masyarakat ini ku datus imam shalat jamaah namun harus ada perjuangannya kayim kayim bapaknya pirso kayim yang pembodan orang 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 ngerti kayim tukang bungkus si mayit cara mergi lebih dari daerah brebes tegal pemalang lebih lebih kayim pak ini saking paham bahasan muter berarti panjang sanis piayi mergi lebih sanis sanis piayi mergi ketengar panjang piayi berbas cara cilacap kayim cara mergi kayim ingat tukang bungkus mayit ini ku kudu berjuang minimal ngaji teng pesantren nganti seorang kayim kok orang ngaji teng pesantren ya salah ngunin buntel kan repot pedudang harus mau kudanan kepanasan maka sing gelem kudanan kepanasan yang mau berjuang yang mau ngayuh insyaallah manfaat berkah hasilnya mulia derajat munggu kustia laluh humah mulada di gedang ya gedang betudang ada di gedang betiti what is a gedang betiti gedang betiti is a gedang sing epek epek kan nengisor dewek you know cara menik sami gedang betiti anna hutan ragel kudanan panas ragel kepanasan ya terima nasib nila jeniasor brentel dan kuntret cilik bang glem kudanan kepanasan norad didolora mantep ya bareng ulangi ulangi gedang betiti ragel kudanan ragel kepanasan nila jeniasor didolora diwek natanggane dikirangen dikirangen nyek walaupun sing maring adalah pak lura wartam punya titel kepala desa orang nomor satu di desa keteng er laku nganti maring gedang betiti sing diwe yang buatin yuk aloh lura lura ee kanan kanan kepri woy lua kok gedang betiti dikiranya ngerak ya bisa itu gedang apik apa pak hihihi muntun pak lura ini namanya contoh yang mungkin pak lura maring gedang betiti walaupun punya titel tetapi gedang betiti tetap gedang derajat asur kanan kenapa akhirnya didolor diwek natanggan dikirang dimpak na wadus wadus rakelem melenggu hidak hidak kantok melal maaf diplus diwuyuin barangan gedang betiti semantin menung so rakelem ngaji rakelem priatin baru lulus khotam ternyata bisa rakelem ngaji maning gak mau berjuang gak mau berusaha ya terima nasib brentelen baik kuntreten gak bisa berkembang maka dia gedang gedang betudang wis jadi gedang betudang gedang betudang sing waras aja jadi gedang kluduk what is gedang kluduk gedang kluduk is gedang sing ake wijine you know gedang kluduk is gedang sing ake kelanteng you know yes aidup pakdel gedang kluduk mergake kelanteng walaupun sing tada hutan tetep nila jinasor gara-gara gedang kluduk kakek kelanteng walaupun sing tada hutan tetep nila jiner rendah didolora di weknat tanggane di kirangen dipangan dewek malah kebebelan ya sing mateng bisa dipangan tapi kan ngerepot nyam 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 fuh nyam 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 fuh ngerepot paling sing nomnya diruja lebok lompang potong potong lombok gula jawa bebok nanti hajur nasib gedang kluduk gurung tekan yang akhirat disajur kumur kumur gara gara gedang kluduk akhirnya klenteng ternyata nanti witek gedang kluduk pak pancin gogoletan ngomong tapi wite gedang kluduk gogoletan ngomong ngarep nganggap wayang apa maning wayang wayang buta ulu dolong mantep nganjep namak jeluk 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 nasib gedang kluduk kurung tekan akhirat babak belur gara gara gedang kluduk ke klenteng pada kali menung jadi gedang tidak ada udara nanti ngomong hatinya klenteng ngomong klenteng hatinya menung sifat sirik iri tengki pamir sombong gemedek kuminter kementus semu kumayu gumaga pelit berdidil bakil kucerin jelantir kayak upil kudanil ngomong kayu apa dikiranya diracik disit diracik bu mulanya cilacap bayaran nyong larang gue ngomong ngomong langgeng ini aku kudu diracik kudu ngaji harus punya kiai harus punya guru harus selalu ngaji dievaluasi balik ngaji langsung blok seluruh orang langsung ngaji ditang letih bapak kukul ngaji ini bap apa ngaji ini saya ditamping pembetulan masyarakat sampai ngaji jadi gedang kluduk maka gedang kluduk kelenteng hati menung sifat sirik iri dengki pamer sombong gemet kumintra kementus semu kumayu gemeng kapelit medidil bakil kucerin jelantir kuyopil kudanil tanggan bisa tuku tanah dwk hati owah tanggan bangun dwk bingung kelabakan tanggan tuku montor dwk lembannya contor tanggan tuku kulkas tuku mas dwk hati apal temen mwm mwm nonton tiang panasan kada niko kenang serang nge nge dimaksud panasan meri krotang gane makat ngaji kober kober ludik sebelah yuk delang sebelah mongkot ngaji gelang selangan dngk kabe delang sikile delang sikile di sikile bedek gelangi ayu ya temen tangan gelangan bedel adalah kukur kukur bayi di ajak ngomong nyambung biasa ini orang sugi anjar ini kayak kayak apa ya mh mh si bikin lodi kaca seru seru aku tadi meluk rungu kasi buat tangan pekar gelangan itu mas asli ini aku jeneng kelen kelen teng tangan itu kutana dikw bingung tani tuku montor dikw bercontor tani tuku kulkas tuku mas diw hati panas tangan itu kutruk diw setruk tangan itu parah blad itu paramek tangan mangkat haji diw keke mumat mumat sana masih matur baklura ini keluarga ini jeneng karena mumat dirujuk di rumah sakit di rumah sakit akhirnya mo mondok mulai mudiar na'udhu bila'imin maka setelah kita ngaji pengajian sukses ini bukan dari banyaknya yang hadir tapi pengajian sukses adalah setelah kita pengajian adakah akhlak kita yang lebih baik dari sebelumnya karena banyaknya yang hadir ramainya pengajian ini mempengaruhi sukses pengajian sukses itu terlihat setelah pengajian usai apakah jamaah atau masjid musolahnya tambah kadah apakah akhlak di masyarakat tambah guyub rukun maka perlu kalau panjang evaluasi jangan sampai pengajian ngarah rame ngarah ger ngarah sing lucu pengajian meneku harus betul-betul dihikmati bu assalamualaikum ngajinya sampai jam satu kan saya itu ngarah kalau tidak malah jam setiap kira rong puluh menit jam siji subuh ya Allah aku tidak bisa membayangkan 60 dawan yang apa maksudnya sing dawan amal pahal amin Allahumma balura balura mereka ke tengger untuk idul adha kemarin dintan sabtu apa dintan ahad oh ahad apa minggu 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 apa ahad ya ahad lah masa konkul minggu dintan ahad mereka masya Allah sing sami kurban kadang minggu pak lura kata sapi pintan mendone pintan minggu kena dihitung masya Allah berarti piayu ketengah mereka sugi sugi kabe temenan cek jajah sugi temenan nampora assalamualaikum ibunya nampi belten apa minggu 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 sugi pancen nampi pkh apa minggu 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 pkh wong kaya raya nampi bansos apa minggu 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 juga berarti anda digolongkan orang-orang yang mampu secara dohir batinya Allah rumah kalau minggu badai tanglet kan kita mboten nampi pkh mboten nampi blt sak umpama diarani wong sugi kok wingidin ahad pas idul adha tidak ikut berkurban ya orang apa apa sih mung masaya motor nm kredit tanne wis lunas PCI plate si putih gelang selengan alhamdulillah anak masaya waduh si jara ketuku tapi ya pancen kurban itu kan sunah muakadah bagi orang-orang yang punya kesadaran dan keikhlasan ini nonton pak kaji ditakon ini tahun kurban apura kurban orang puluh masaya kurban maning akhirnya pembaki diparingi pilih asalkan mampu waduh waduh si jeng mboten apa pak kaji akhirnya pembaki sepengidak mikir terus ngaji tanglet kali kiai kula kiai kula di tanglet pak kiai non sewa kula badai tanglet kula tahun insyaallah badai nyembelih kewan sapi menik badai kula kurban dengan idul adha kula badai tanglet niku nik sapi setunggah bisa ngowong walu apa mampu 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 pak kaji mampu takon mampu tahun mampu pas rong rong puluh keluargane kulone ku tes pitu jadi sapi siji cukup lambar rong 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 kru matup putuku umur setahun setengah mulanya kadar cili kiki kan bisa diselembet kata dari siji kan sapi siji bisa ngowong walu ya pak kiai pak kiai menang sesaat terus ngendika ya ya apa-apa pak kaji sapi siji ngowong walu tapi kaki pak kaji bocak umur setahun setengah kan nampak sapi kan keduwuran kudu anak banci kane kue banci kane tangkring kue waduh siji siji ulangi ulangi pak kiai kake kan mungkin jeneng takon sapi siji kena ngowong walu aporah tak jawab kena tapi kan umur setahun setengah kue nampak sapi kane kane kone kone metatak melas mulanya kue kena keduwuran sapi bocak umur setahun setengah kue nampak sapi kudu banci kane anak tangkring kene apa kue tangkring kene kue waduh siji paham jadi sapi siji kena ngowong walu tapi banci kane waduh siji nah kue tepat anak hukum anjar berarti sapi siji bisa ngowong walu tapi banci kane waduh siji kue nyampe akan begini ma wengi kue nampak ngaji satu tempat tapi tidak saya sampaikan daerahnya sedang rame masyarakat meniko dipun masuki kali suatu golongan yang berbeda paham gini suatu keyakinan waduh setunggal bisa ngowong sekeluarga rame sangat maka saya sampaikan bahwa pentingnya kita ngaji kitab bahwa ini ngaji sekedar Al-Qurannya saja ngapun sampai salah untuk menaksirkan kita kitab ingkang lintu ini adalah membantu supaya kita mampu menaksirkan Al-Quran dengan tepat buat kita sekedar maaf maaf tidak yang dusun orang yang paham yang 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 di ngata ini orang desa ngapun ngapun yang tanggal yang paham banget sampai sampai masyarakat pentingnya kita ngaji betul-betul halusun awal jamaah supaya tidak gampang goya dengan pemasukan pemahaman yang menyimpang karena pentingnya kita ngaji kitab supaya membuat keluar dari jalur apa yang dimaksud digendaki oleh Al-Quran genah banget namanya kurban ini kudu siji yang ngawang siji tapi sapi siji kena ngawang pitu orang kena ngawang walu ya pak tapi bancik kane siji yang ngonoh rap apa tapi non sebu mumpuni ngarep kurban tapi mandan mikir mikir apa jadi ini ngurung kekah orang kurban hah jadi siji pak kurung kurung namanya akikoh dan kurban mereka adalah suatu amalan sunnah yang berbeda dan tidak ada sangkut pautnya bahkan ini keterangan penjelasannya namanya akikoh ataupun kurban ini bisa dibarengkan tapi tentu pahalanya pun dipilih dari salah satunya maka ibaratnya saya panjelas doyok nyarutang kodok ramadhan tapi saya nyarutang ramadhan itu seperti sunnah tarwiyah dari harafah apakah boleh dibarengkan jawabannya boleh tapi cara melaksanakannya cukup anda niat nyarutang kodok ramadhan saja niat nyarutang kodok ramadhan tidak usah mawi niat sunnah tarwiyah atau harafah maka insyaallah saya menyarutang puasa ramadhan moga moga uli berkai puasa sunnah dan tarwiyah kali harafah maka semantin akikoh dan kurban badai dibarengkan boleh tapi tentu dari pahalanya menikok tentu akan milih tapi kita tidak bisa menghakimi sendiri pahalanya yang yang terpenting adalah akatnya yang jelas maka kita melihat orang yang berkurban orang yang makan dagingnya kurban jadi siapa ini kurung kurung berarti kurung kurung ngaji kebab senturu begini orang yang punya nazar tapi nazarnya digantungkan kepada suatu amalan sunnah sudah dinamakan nazar tapi kalau berkurban ini bentan malik hukumnya contoh begini ya Allah ini duit genep patang puluh juta maka tahun ini saya akan beli sapi itu tahun ini itu sudah kategori nazar karena menggantungkan suatu kepinginan hajatnya ini duit cukup patang puluh juta maka saya akan berkurban nyembele sapi yang namanya berkurban sunnah berarti nazarnya sudah sah karena menggantungkan suatu hajatnya kepada suatu amalan sunnah maka ketika duit benar-benar genep patang puluh juta idul adha sapinya disembele maka yang bernadhar tidak diperkenankan makan daging kurban itu yang tidak boleh kalau nazar tapi tidak nazar silahkan monggo malah dapat bagian daging kurban tapi kalau bernadhar itu tidak diperkenankan kecuali bagian saking tanggan yang juga sama-sama berkurban itu boleh didahar atau silahkan termasuk akikoh akikoh kok dinadhar begini contoh ya Allah nek anak kulo lahir warah selamat neki kan kepinginan nek anak kulo lahir warah selamat maka kulo ngone meng akikoh anak arah nyemble waduh gede gede neki berarti kepinginannya sudah digantungan kepada malan sunnah maka ketika orang tuanya sudah mampu meng akikoh sang anak ketika hewannya disembleh untuk akikoh orang tuanya tidak diperkenankan makan dagingnya akikoh kepingin ya tuku dewek niku kalau dinadharakan berarti kita belajar bahwa setiap ucapan adalah doa maka kita harus mampu menjaga lisan kita namanya nadhar niku alwadudainun janji adalah hutang suatu hutang niku disarutangi tapi yang namanya nadhar karena memang betul-betul menggantungkan kepinginannya kepada sunnah maka ucapan syaratnya harus jelas buatan pareng setengah-setengah contoh begini ya Allah niku anak kebisa ranking siji kula badai puasa 10 dina tapi niku at sih nanggot tapi anak si niku yang tidak tidak memenuhi syarat yang namanya nadhar karena setengah-setengah dan tidak boleh menggantungkan suatu kepinginan nadhar kepada hal wajib ini kembetan pareng contoh begini ya Allah anaknya beli sekolah warah selamat melakoni sholat duhur patang roh kangat itu bukan nadhar karena tidak dinadarkan pun seorang muslim-muslimat wajib melakoni sholat jenis sholat duhur jelas empat roh empat roh gaat maka kemarin sampun menjelaskan bab kurban sampai-sampai teman masyarakat ada yang bertanya mumpuni nyongweruh si kae nampak belten nampak pkh ya nampak daging kurban tapi kok kulitnya didelang pasar begini yang namanya orang mendapatkan bagian daging kurban yang diutamakan terlebih dahulu maaf orang miskin fakir dua ini yang diutamakan kalau si miskin mendapatkan banyak bagian ya dagingnya limang kilo nanti muka nangkene pada WKB balungan ya uli tetelannya uli nanti kulit ya juga uli tapi si miskin berpikir sampai nyongde kulkas ya ora ketimbang kau dintet maka untuk bisa manfaat keluarga maka dibolehkan karena si miskin yang menerima kecuali orang suki yang kurban orang nampak daging bagian ternyata dintet dintet kawit rongi selikur nampak rongi rong puluh nampak rongi 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 nampak sengaja disok kulkas freezer anor gwagan hajatan mantuan nake nah gue seorang uli pak gak boleh kenapa karena sudah diniatkan yang nyong simpan karena arab gue akan mbarang gue itu namanya sudah diperjual belikan karena dia mencari keuntungan itu yang gak boleh karena si suki yang menerima maka saya menyampaikan mampu kok ternyata wingi dul adha tidak berkurban ya gak apa-apa tapi ada kesunahan dari kanjeng nabi bagi yang mampu tapi gak ikut berkurban tetap di rumah masing-masing ketika itu adha nyembeleh dan mengalirkan darah yang menetes alias kau nyembeleh kewan kau nyembeleh kewan dewek dewek nyembeleh ayam monggo nyembeleh endok boleh itu dianjurkan oleh kanjeng nabi bagi si mampu tapi gak berkurban pak terus nyembeleh endok yang penting aja nyembeleh endok baik lah karena menek dihancurkan yang bisa mengalir darahnya tapi ayam sayur sekilo rongkilo gimonggo untuk apa untuk menghilangkan rasa tomah rasa serakah rasa rakus supaya orang harap bagian daging kurban kayak gue yuk sartina jadi ini suki orang berkurban malah ngare para bagian sengaja kita tisuk nanti sore orang masak nunggu nanti cengkelungan ya kalau orang 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 sapi ini lorok waduh lima dan daging rung tekan tekan ya kalas kalas tisuk orang masak kayak bumbu ini kadung diulang sindike sate ya siap batok tepuk kadung dibakar malah orang tekan tekan ini aku jenang serah ini aku termasuk serakah maka kenapa dianjurkan kita tumbas daging utawi nonsew nye nye kewan masing-masing dalam rangka menghilangkan rasa rakus kita maka Alhamdulillah bulan ini adalah bulan dulhijjah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dan gini surat atau ba'ya taggang dosonem Gustalon jelaskan bahwa satu tahun ada 12 bulan tapi ada 4 bulan yang istimewa yang tiga bergandengan yang satu misah piambaan yang tiga bergandengan pertama bulan dulqaidah yang kedua bulan dulhijjah tiga bulan muharam itu yang bergandengan sedangkan yang satu misah piambakan gini ku bulan ro bulan ro jab romadun nengarep dewek banter salah sekedap 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 ngucap ro jab ini ku rajab nabu rajab ur rajab pantas yang ngomong ro jenengan jawabannya madon satu tahun ada 4 bulan yang istimewa yang pertama zulqaidah utawi cara cilacap ngarani bulan apit apit ini ku gara-gara kecepit niku zulqaidah antara idul fitri bulan syawal kali idul atabas bulan zul hijah sehingga diwastani bulan apit yang kedua adalah bulan zul hijah tahun ini eh tahun ini bulan ini niku bulan besar bulan haji yang ketika bulan muharam utawi piayin jawa ngarani jari bulan surah dan yang keempatnya bulan raja nengomong ro jawabannya madon kalau ramadon iku syaitu syuhur bulan rajanya bulan bulan yang kak amat sangat mulia maka bulan zul hijah ini suatu kita kudu bersyukur karena alhamdulillah dipun pari nikmat barogah sagat khat mil kur'an menyaksikan anak-anak kita sami podo datus menung saingkan al-qurani mudah-mudahan sedaya hajat anak-anak kita dijabah menjadi anak ingkang birul walidain mampu junjung dur mendem cerok alitian sebu amin allahumma amin jam pintan jam pintan bu jam jam sepuluh jam sepuluh jam sepuluh jam sepuluh kurang jam sepuluh jam sepuluh jam sepuluh waktu Indonesia ke tengah jam sepuluh jam sepuluh jam sepuluh mundur hihihi berarti ke tengah biayanya pada pinter nyosing dibodoni jam sepuluh jam sepuluh jam sepuluh jam sepuluh lalu wolong menit harap diterus nambahkan ambil kutik kurangi serba salah aku lagi makan dan sebuah sangat aku matur kali pak panitia pak nanti saya sementara jangan ke transit dulu langsung ke lokasi pengawasan aku minggah gasik mawon pak panitia ngantik tapi aku yang salah tanglet mumpuni tanglet apa pak panitia aku minggah gasik jani harap ngapa ya harap cermat ngunin jeneng orang maksudnya gasik gasik karena ringendi, orang ringendi soalnya kan anggar bocah ngajik kewengen kan bahaya bocah bu ngajik kewengen kan malah resikonya besar mending mau awan yang orang turu anggar awan orang turu kan kadang bengi rewel bu asal lain ngundang kiai bocah maka alhamdulillah ini sampun jam 11 lebih ini insya Allah sampun cukup karena memang sepindah kita tesi menghadapi setelah pandemi bahkan kemarin pak jokowi ngantika kita tetapkan waspada pak katanya korona ini aku masih mengintai segedap segedap kayak kerasa kresek pada daripada ringendi pengumuman-pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi karena sama doakan dimami langsung oleh pak kiai bapak dine al-ustad kaki rosa takdim kulo santri kalian poro masayih ini kulo nembing ucap bahwa sak jatuh sipun pembicara istri niku kata pak mubaleho itu banyak cuma pengajian akbar niku mubaleho tersirah dijaran kenapa sak jatuh sipun dikata punya inkang tentu ilmunya lebih tinggi ketimbang saya cuma terkadang mengarah etis niku memang wong wedok niku sepak terjangnya radikurang napa malik kulo ya wadun ya bocah sak jane kulo matur tengah panjiran niku pun sama sekali kurang etis masa bocah kau malah ngomongi wong tua tapi tidak saya niatkan ngomongi tapi justru kulo niatkan belajar ngomong sekali biayi merigi berami lo amat sangat tidak sopan dan kurang etitut etika ketika pengajian yang pun kabih tengkulo kok doa penutupnya juga dari saya niku kata saya kok kulo terlalu menyampingkan seorang kiai bahkan seorang biayi bapak-bapak kulo ini nyampehakan yang jemput kulo sempet niku tiang estri-estri bahkan buat nonton biayi kakung namanya pengajian pak kulo ngertes desa ketengar tengpundi tapi kan buat ngertes lapangan mini tempat tengpundi maka adanya namanya banser jemput kulo niku contoh tenggene pintu gerbang batu raden kulo ngertes maka posisi jemputannya temeriku mok sampe map google salah jermalah mubeng-mubeng wayai ceramah kulo dereng tekan maka dibantulah kali panitia penjemputan dimana gonsing terkenal maka rata-rata yang jemput kami walaupun kulo niki tiang estri tapi kan supirnya lanang supirnya kakak kandung saya sendiri tenang saja asisten adalah yang satu makrum dengan kulo podo-podo tiang estri satu mobil adalah semua dari kakak kandung adalah supir laceng asisten adalah biayi estri dengan satu makrum dengan saya tapi yang jemput tentu etis yang kakak kenapa karena khawatir tiang estri bukan kalau menyepelekan kecerdasan tiang estri sama sekali tidak cuma etis sopannya tapi justru menghargai marwahnya seorang perempuan dikanti waktu yang jemput ditinggal kurang pantas yang kakak yang pundi apa yang tidak orang di wong lanang apa yang tidak seketengar orang anak wong lanang kan samitan datanya seperti itu maka akhirnya saya belajar juga memang jenet yang estri adalah sebagai tulang rusuk yang kakak maka memang yang pantas dan sopannya lebih dihargai wong wedok ini memang tenggeri justru jemput tamu ini malah lebih indah ketimbang nonsew ini numpak motor ngrok-rokan ngangguk gamis dan nonsew sangat malah kalau sudah diambutan sekeco bertugas jemput tapi dugi mereka ternyata seorang ibu alhamdulillah tapi mau jemput ya justru malah perintah kalau si lanang si lanang bawaan ini maksudnya bukan garwani buka polsek nonsew maka ini pembelajaran saya pribadi saya pun kurang etis tapi karena saya niat belajar maka saya harap yang mimpin doa pun adalah seorang masaya yang saya yang yang perempuan yang pertama saya minta semangat tepuk tangan dulu dong buat TPK kita Baitun Nurul Hidayah karena insyaAllah melahirkan anak-anak kita yang ahli dalam beribadah sholatnya tidak pernah ketinggalan selalu khusyuk melaksanakan sholatnya mudah-mudahan dijabah anak-anak kita menjadi ahlul quran ahlul kitab kita semat dipuntetepakan imani dipuntetepakan islami ditambahi ikhsani khusnul khotimah bungkasani amin Allahumma matur semahsun popot samat mewakili forkom pincam kecamatan Baturadin matur semahsun sangat ibu kapolsek keluarga besar saking koramil kecamatan Baturadin matur semahsun sangat rencang-rencang bangsur mewakili saking tervidya surya nandutul ulama desok ke tengah pak kepala desa matur semahsun memberikan izin pengosan tintan menequantan lapangan mini mudah-mudahan saksampun doa panjang kondur lujung widot lir kali saking sambil terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa tipun imami kalian semoga salu'ala nabi muhammad Allahumma sali'ala muhammad taqubbal allahu minna wa minkum